Wang Chen, jangan coba-coba berdalih. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, seorang lelaki tua dari keluarga Namong berteriak keras. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan batin sejati yang kuat di sekelilingnya tiba-tiba meledak dan menekan Wang Chen. Artis Beladiri Raja Tingkat Kedelapan Orang tua ini adalah artis Beladiri Raja Tingkat Kedelapan. Seniman Beladiri Raja Tingkat Tinggi dapat dianggap sebagai salah satu tokoh besar di perbatasan utara. Saat aura artis Beladiri Raja Tingkat Kedelapan ini tiba-tiba meledak, suasana langsung membeku. Aura pembunuh menyebar di udara. Huff, Wang Chen, kamu masih ingin berdalih. Namong Yu sudah menceritakan semuanya kepada kami ketika dia kembali. Anda membunuh murid-murid Gunung Donglin dan Sekter yang di Istana Awan Ungu, merampas harta mereka, dan bahkan memeras harta dari Namong Yu. Anda masih ingin berdalih dengan perilaku seperti itu. Setiap orang berhak menghukum pencuri diabolisme. Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk membalas, seorang tetua dari Gunung Donglin berteriak. Dalam sekejap, lusinan orang ini bisa dikatakan penuh dengan niat membunuh terhadap Wang Chen. Semuanya tiba-tiba melepaskan auranya dan menekan Wang Chen. Huff, Wang Chen, beraninya kamu menindas anggota Istana Awan Ungu kami di wilayah kami. Hari ini, Istana Awan Ungu kami juga tidak akan melepaskanmu. Yu Xuan, kemarilah. Dengan kami di sini, pencuri ini tidak bisa mengganggumu. Tidak ada yang tahu kapan, tapi bahkan anggota Istana Awan Ungu melompat keluar dan berdiri di depan Wang Chen, berteriak keras. Wang Chen, cepat lepaskan kakak muda kami Yu Xuan. Huff, Istana Awan Ungu kami tidak akan membiarkanmu berperilaku kejam. Anggota lain dari Istana Awan Ungu berteriak keras pada Wang Chen. Mendengar teriakan mara orang-orang ini, mata Wang Chen berkedip dingin. Apa, Wang Chen sebenarnya menahan Han Yu Xuan? Dia benar-benar menyerang Han Yu Xuan di Istana Awan Ungu. Mendengar perkataan para anggota Istana Awan Ungu dan melihat pendirian ini, banyak orang yang hadir berseru kaget. Cara mereka memandang kelompok Wang Chen menjadi aneh. Mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Wang Chen menjadi dingin dan jelek. Wang Yan dan Wang Chen bahkan lebih dari itu. Mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk berperang. Jangan memfitnahku. Bagaimana bisa guruku melakukan hal seperti itu? Namong Yu, kaulah yang pertama mengeluh. Tuanku tidak membunuh siapapun dari Gunung Donglin atau Sekte Carefri. Dia juga tidak mencuri hartamu. Adapun Han Yu Xuan, tanyakan sendiri padanya. Apakah tuanku melakukan sesuatu? Wang Chen berteriak di depan orang-orang ini. Huff, Wang Chen, Anda adalah bidah dari Sekte Setan, dan Anda bahkan telah bergabung dengan keluarga Wang. Wang. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu? Mari kita hentikan omong kosong itu. Hari ini, klan Nangong kami dan Sekte lainnya tidak akan memaafkanmu. Bajingan. Sehubungan dengan penjelasan Wan Z, orang-orang dari keluarga Nangong tidak peduli sama sekali. Huff, Wang Chen, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri hari ini. Kami sudah mengetahui semua yang telah Anda lakukan. Tidak peduli seberapa banyak Sidles mencoba menjelaskannya, itu hanyalah kedok. Bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata orang luar dari Sekte Iblis? Priatua dari Gunung Donglin itu menambahkan. Mendengar kata-kata orang-orang ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Jelas sekali pihak lain ingin menjadikan tuduhan tersebut menjadi kenyataan. Mereka tidak akan mempercayai penjelasan mereka, atau lebih tepatnya, mereka tidak membutuhkan penjelasannya. Tujuan orang-orang ini sederhana, untuk menghadapi mereka. Mendengar hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Sedikit niat membunuh tanpa disadari keluar dari tubuhnya. Kamu, Hef, kamu selalu bisa menemukan cara untuk melakukan kejahatan pada seseorang. Han Yuksuan, katakan padaku, apakah tuanku menahanmu? Dong Hao, Zhou Wei, katakan padaku, apakah tuanku membunuh seseorang dari Gunung Donglin atau Sekte Api? Wan Zhe berteriak dengan marah menanggapi perkataan orang-orang ini. Adapun Wang Yan, sama seperti Wang Chen, dia tetap tenang. Namun, tanda niat membunuh di matanya semakin kuat, bahkan lebih kuat dari mata Wang Chen. Wang Yan adalah orang yang protektif. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk menyakitinya, tapi yang pasti bukan Wang Chen, apalagi fitnah keji seperti itu. Wang Yan tidak mau menjelaskan apapun. Jika orang-orang ini berani mengambil tindakan, dialah yang bertanggung jawab membunuh mereka. Jika membunuh satu saja tidak cukup, maka dia akan membunuh dua orang. Jika dua tidak cukup, maka dia akan membunuh sepuluh sampai semua musuh Wang Chen terbunuh. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benaknya saat ini. Benar, saya bisa bersaksi untuk Saudara Wang. Huff, Namong Yu, kulitmu benar-benar tebal. Ini pertama kalinya aku, Dong Hao, melihat orang sepertimu. Anda benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Di Istana Langit Ungu, aku dan Saudara Wang selalu bersama. Jangan bicara tentang membunuh orang, tapi dia menyelamatkan banyak orang. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah kehilangan nyawaku sejak lama. Bagaimana saya bisa selamat? Dong Hao juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar atas fitnah orang-orang ini. Dia mendengus dingin dan memarahi dengan keras. Kemudian, dia melanjutkan dengan senyuman dingin, Huff, jangan bicara tentang orang lain, hanya kamu, Namong Yu. Jika bukan karena Saudara Wang, apakah Anda akan selamat? Saudara Wang setidaknya menyelamatkan hidupmu dua kali, dan kamu masih berani memfitnahnya. Keluarga Namong Anda benar-benar membuka mata saya. Wow! Mengikuti kata-kata Dong Hao, kerumunan menjadi gempar. Sebelumnya, semua orang mempercayai kata-kata Namong Yu, dan melihat Wang Chen tidak menjelaskan dirinya sendiri, mereka mengira semuanya benar. Siapa sangka akan ada cerita mendalam seperti itu? Memikirkan dendam antara keluarga Wang, keluarga Namong, Gunung Donglin, dan Sekte Carefri, mereka yang berada dalam kegelapan langsung mengerti, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut dan takjub. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Cek cek cek, aku tidak menyangka mereka akan. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Huff, jangan mengutarakan omong kosong. Dong Hao, kamu adalah anggota dari Sekte Api Bersemangat. Bagaimana kamu bisa berkolusi dengan para bidat dari Sekte Iblis? Cepat dan datanglah. Jangan tersihir oleh orang-orang iblis dan merusak reputasi Sekte Api Bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Dong Hao, anggota keluarga Namong memasang ekspresi jelek saat mereka meneriaki Dong Hao. Dong Hao, apakah kamu ingin bergabung dengan orang-orang dari Sekte Iblis ini untuk merusak reputasi Sekte Ortodoks? Sesepuh Gunung Dong Lin juga berteriak keras. Semuanya, jangan percaya kata-kata orang-orang ini. Saya pikir Dong Hao pasti telah disihir oleh orang-orang iblis. Semuanya, ayo kita bunuh orang-orang iblis tercelah ini. Membunuh iblis adalah misi kita. Jangan dengarkan sihir mereka. Para anggota carefree sek bahkan lebih lugas saat mereka berteriak keras. Begitu mereka selesai berbicara, mereka akan bergegas maju dan menjaga Wang Chen dan yang lainnya. Sekte Setan, Huff, hari ini, saya ingin melihat apa itu Jalan Setan dan apa Jalan Ortodoks. Saya ingin melihat betapa benarnya kalian dari Sekte Ortodoks. Setelah melihat tindakan orang-orang ini, Wang Chen mendengus dingin dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan teriakan marah dan membekukan senjata kekuatan esensi di tangannya, siap bertarung. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti sekarang bahwa keadaan sudah seperti ini adalah masalah kecil bagi orang-orang ini untuk mencelah dia. Niat sebenarnya mereka adalah mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Penjelasan sudah tidak berguna bagi mereka. Bajingan Setan, beraninya kamu begitu kurang ajar. Mati. Melihat Wang Chen masih melontarkan kata-kata kurang ajar seperti itu saat ini, tetua keluarga Namong berteriak dengan marah. Dalam sekejap, dia menerkam Wang Chen. Tangannya membentuk telapak tangan dan ditumpuk satu sama lain. Kemudian, dia melemparkannya ke arah Wang Chen. Bam! Pada saat berikutnya, tetua keluarga Namong terpaksa mundur dengan ledakan keras. Sesosok berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya saat ini. Setelah memaksa tetua keluarga Namong mundur, sosok itu berbalik dan memandang Wang Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Kemudian, dia membuka labu anggur di tangannya dan meneguknya. Nak, aku baik-baik saja. Itu benar. Pada saat ini, orang yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya adalah Dong Fang Niuhau. Awalnya, Dong Fang Niuhau tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia tidak cukup bodoh untuk percaya bahwa Wang Chen dan yang lainnya akan melakukan hal seperti itu. Sayangnya, tirani keluarga Namong memaksanya turun tangan. Meskipun Wang Chen dan yang lainnya sangat kuat, mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi pengepungan puluhan orang, tiga sekte, dan sebuah keluarga kuno. Setelah tersenyum pada Wang Chen dan Wang Yan, Dong Fang Niuhau berbalik dan melihat orang-orang di keluarga Namong. Kalian semua, enyahlah. Dengan lambayan tangannya, dia berteriak pelan. Kelihatannya biasa saja, tapi penuh dominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dong Fang Senior, apa yang kamu, tetua keluarga Namong bertanya pada Dong Fang Niuhau dengan ekspresi jelek di wajahnya. Hei hei, Namongmu, suasana hatiku sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Jangan memprovokasiku, atau aku akan menghajarmu seperti anjing. Saya baru saja mempelajari teknik memukul anjing dengan tinju, dan saya tidak ingin mengujinya pada Anda terlebih dahulu. Dong Fang Niuhau berkata dengan tenang. Dong Fang, kamu, kata-kata Dong Fang Niuhau membuat Namongmu sangat marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Namongmu menunjuk ke arah Dong Fang Niuhau saat seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apa, Anda tidak yakin? Datang dan gigit aku. Aku bahkan tidak akan melihat orang tuamu jika dia muncul, apalagi kamu. Apakah menurut Anda keluarga Namong sangat kuat? Saya benar-benar tidak peduli. Izinkan saya memberitahu Anda, Wang Yan adalah murid saya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wang Chen berada di bawah perlindunganku, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya juga. Menyentuh mereka sama dengan membuatku menjadi musuh. Huff, beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan menjebak orang lain dengan tipuan remeh seperti itu. Saya pikir Anda masih terlalu berpengalaman. Jangan bicara tentang fakta bahwa Wang Chen tidak akan membunuh rakyatmu. Bahkan jika mereka melakukannya, lalu bagaimana? Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu apa yang terjadi di Istana Awan Ungu. Bahkan jika mereka dibunuh, itu saja. Tidak ada yang bisa membalas dendam. Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Menghadapi kemarahan Namongmu, Dongfang Niu Hao menyipitkan matanya dan menatap semua orang yang hadir sebelum berbicara perlahan. Dan Istana Awan Ungu, apakah kamu bodoh atau apa? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Han Yuksuan baik-baik saja di sini? Dan Wang Chen menyanderanya. Apakah matamu berubah menjadi asteris bajingan? Saya tidak mau repot-repot berbicara dengan Anda. Jangan mengira aku tidak akan berani melakukan apapun karena ini adalah Istana Awan Ungu. Jika kamu membuatku kesal, aku akan menghancurkan Istana Awan Ungu-mu. Dongfang Niu Hao terus mendengus pada orang-orang dari Istana Awan Ungu. 672 Kata-kata Dongfang Niu Hao telah menyebabkan wajah semua orang menjadi jelek. Banyak orang yang mengagumi dominasi Oriental Niu Hao, namun ada juga yang merasa bahwa Oriental Niu Hao adalah seorang pengganggu. Namun, ini adalah kekuatan. Ini adalah kemampuan. Kekuatan membuat seseorang menjadi bos, dan yang kuat berkuasa. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di benua Tian Suan. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Adapun orang-orang dari keluarga Nangong, Gunung Donglin, Sekte Riang, dan Istana Langit Ungu yang telah dimarahi oleh Oriental Niu Hao, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Wajah mereka berubah. Mereka marah, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Dongfang Niu Hao bukanlah seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Terutama ketika Oriental Niu Hao didukum oleh Sekte Api Mengamuk, Patriark Bulu Abadi. Status seperti apa yang dimiliki oleh Patriark Bulu Abadi? Dia bisa dikatakan sebagai pemimpin seluruh perbatasan utara. Dia adalah eksistensi tertinggi. Di perbatasan utara, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Meskipun keluarga Nangong telah menginjakan kaki di benua tengah, mereka masih tidak berarti di mata Patriark Bulu Abadi. Apa yang berani mereka lakukan? Dongfang Niu Hao adalah murid langsung dari Patriark Bulu Abadi. Paman, Wang Chen tidak mengancamku. Saat wajah orang-orang ini berubah, Han Yuksuan melangkah maju. Dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut kepada orang-orang dari Istana Langit Ungu dengan ekspresi yang rumit. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Istana Awan Ungu telah diundang oleh klan Nangong untuk mengatasi kesulitan Wang Chen. Sekarang setelah dia melangkah maju, dia pasti akan menyinggung Paman Guru dan kakak senior ini. Jadi, ketika Han Yuksuan melangkah maju, hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Namun, dia tidak menyesalinya. Ada beberapa hal yang ingin dia katakan. Wah! Mengikuti kata-kata Han Yuksuan, kerumunan menjadi gempar. Han Yuksuan jelas menamparkan wajah Istana Langit Ungu. Dia tidak hanya menamparkan wajah Istana Langit Ungu, tetapi dia juga menamparkan wajah keluarga Nangong. Terlebih lagi, itu adalah tamparan yang kejam. Itu adalah suara berderak yang keras. Mudah untuk mengetahui perasaan mereka hanya dengan melihat ekspresi jelek di wajah mereka, seolah-olah mereka baru saja memakan kotoran tikus. Huff! Mendengar kata-kata Han Yuksuan, tetua dari Istana Langit Ungu mendengus dingin dengan ekspresi jelek, Yuksuan, jangan diancam oleh pihak lain dan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Paman bela diri ada di sini, aku bisa menegakkan keadilan untukmu. Kami, Istana Langit Ungu, tidak akan mentolerir pemberontak manapun, tidak peduli siapa mereka. Setelah menarik nafas dalam-dalam, tetua Istana Awan Ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Han Yuksuan. Saat ini, ekspresi lelaki tua itu sangat jelek. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Saat ini, dia harus membuat Han Yuksuan menggigit Wang Chen sampai mati. Kalau tidak, bukankah Istana Awan Ungu akan menjadi bahan tertawaan? Melihat Namong Yu di samping, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi lebih serius. Siapa yang meminta Namong Yu menjadi muridnya? Dia harus mendukung masalah ini sampai akhir. Jika bukan karena bakat Han Yuksuan, tubuh indah Han Yuksuan, dan Tuan Han Yuksuan adalah Pangeran Lu, dia akan langsung menempatkan Han Yuksuan di Kam Iblis. Tidak, mereka tidak mengancamku. Saat Tetua Istana Langit Ungu selesai berbicara, Han Yuksuan masih berkata dengan tegas. Tenang, santai, santai. Semua orang sepertinya pernah mendengar serangkaian suara tamparan yang tajam di telinga mereka. Banyak orang yang menonton pertunjukan tersebut berusaha keras menahan tawa mereka. Bukankah Istana Langit Ungu sedang mencari masalah? Seseorang menamparkan satu sisi wajahmu dan kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Anda bahkan mengedepankan sisi wajah Anda yang lain dan membiarkan pihak lain menamparkan Anda. Bukankah kamu pelit? Untuk sesaat, pemandangan itu sangat aneh ketika mereka melihat ke arah Tetua Istana Langit Ungu dengan ekspresi jelek. Adapun orang-orang dari keluarga Namong, wajah mereka memerah saat mereka memandang Han Yuksuan dengan kebencian. Apa? Kenapa kalian tidak nyahlah? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu? Dongfang Niu Hao bertanya dengan tenang saat melihat wajah marah orang-orang ini. Setelah diancam lagi oleh Dongfang Niu Hao, wajah orang-orang ini menjadi semakin jelek. Huff, tidak mungkin. Wang Chen, metode apa yang kamu gunakan untuk menyihir Yuksuan dan membuatnya mengucapkan kata-kata ini? Cepat beritahu kami. Setelah wajah mereka berubah, orang-orang ini mengubah target mereka dan mengarahkan panah mereka ke Wang Chen. Mereka tidak mau melepaskan kesempatan ini. Apalagi saat mereka mendengar apa yang dikatakan Namong Yu. Wang Chen telah memperoleh mutiara bumi, teknik bela diri tingkat bumi, diok ilahi jiwa es, dan air dunia bawah gelap. Mereka tidak mau membiarkan Wang Chen mengambil semua ini untuk dirinya sendiri. Didorong oleh keuntungan, meskipun ada ancaman dari Dongfang Niu Hao, mereka harus menanggungnya. Huff, benar sekali. Wang Chen, metode tidak lazim apa yang Anda gunakan untuk mengancam Han Yuksuan. Hari ini, kami pasti tidak akan melepaskanmu. Keluarga Namongku tidak bisa berdamai denganmu. Cepat serahkan mutiara bumi dan teknik bela diri tingkat bumi. Wang Chen, kamu membunuh muridku yang saleh dan mencuri harta karun Namong Yu. Hari ini, demi senior Dongfang, kami tidak akan membunuhmu. Serahkan barang-barang itu dan akui kesalahanmu. Kami akan memberimu keadilan. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga mulai mengubah topik pembicaraan menjadi masalah Wang Chen dan yang lainnya memeras Namong Yu. Dengan perlindungan Dongfang Niu Hao, orang-orang ini tahu bahwa tidak mudah membunuh Wang Chen. Namun, mereka harus mendapatkan kembali barang tersebut dan mendapatkan kembali wajah mereka. Nah, inilah yang mereka lakukan. Namong Yu, keluarga Namongmu benar-benar menindas orang. Siapa yang dibunuh oleh Saudara Wang? Tapi kamu, bukan hanya Saudara Wang yang diselamatkan, kamu juga tidak berterima kasih. Di Danau Giok, jika Saudara Wang tidak menghalangi piton air Giok Biru, apakah kami akan selamat? Pada akhirnya, karena kami, Saudara Wang ditelan oleh piton air Giok Biru. Sebaliknya, Anda memimpin pasukan Anda dan berlari menuju harta karun, meninggalkan Saudara Wang dalam bahaya. Jika bukan karena keberuntungan Saudara Wang, dia pasti sudah mati. Huff, kamu penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, setelah memasuki Danau Giok, Anda meninggalkan Donglin San dan Sekte Charefri, meninggalkan mereka dalam bahaya saat Anda sendiri yang melarikan diri dengan harta karun itu. Saya benar-benar merasa malu dengan keluarga Namong Anda atas tindakan Anda. Zhou Wei mau tidak mau melompat keluar dan berkata. Setelah jeda, dia berkata dengan nada menghina. Huff, bukankah kamu mendapatkan mutiara bumi dan teknik bela diri tingkat bumi dari Danau Giok? Namun mengapa Anda memberikannya kepada Saudara Wang? Anda tahu yang terbaik. Kembali ke Battlesongland, Anda hampir kehilangan nyawa Anda. Kami muncul, dan Anda menggunakan dua item ini untuk ditukar dengan kami yang menyelamatkan Anda. Saudara Wang tidak menentang Anda, dan bahkan menyelamatkan Anda. Sekarang, kamu berani menuduhnya. Apakah semua orang di keluarga Namong seperti Anda? Kata-kata Zhou Wei tidak meninggalkan kesan apapun pada Namong Yu. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan semua yang terjadi di Istana Awan Ungu, dan bahkan memperbesar citra Wang Chen, mengatakan bagaimana dia telah menyelamatkan mereka beberapa kali. Dengan itu, citra Wang Chen diperbesar tanpa batas. Hai. Namong Yu ini sebenarnya sangat tidak berterima kasih. Beraninya dia memfitnaku seperti itu. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya tidak menyangka Wang Chen begitu berani dan perhatian. Pada saat ini, kata-kata di sekitarnya menyebabkan reaksi berantai yang lebih besar. Itu tidak ada bedanya dengan memicu gelombang dahsyat. Semua orang memandang Wang Chen dengan kagum. Sebelumnya, perkataan Dong Hao membuat semua orang merasa bahwa Namong Yu bukanlah orang baik. Demi harta karunnya, dia sebenarnya menyerah untuk menyelamatkan Wang Chen. Namun kini, sifatnya telah berubah total. Tidak ada yang menyangka Wang Chen akan menyelamatkan Namong Yu dua kali. Sekalipun waktu di Danau Giok tidak dihitung, bagaimana dengan yang kedua kalinya. Itu benar-benar menyelamatkan nyawa. Tidak ada yang menyangka Namong Yu akan melakukan hal seperti itu dalam situasi seperti ini, yang membuat banyak orang meremehkannya. Bagaimanapun, mereka semua adalah seniman bela diri, dan seniman bela diri masih menghargai kebaikan dan kebenaran. Hal ini khususnya terjadi pada mereka yang mengaku saleh. Tindakan Namong Yu tidak diragukan lagi membuat semua orang meremehkannya. Huff, jangan berani-berani memfitnahku. Mendengar perbincangan di sekitar mereka, keluarga Namong pun merasa ada yang tidak baik, dan berteriak dengan ekspresi jelek. Pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat Namong Yu dengan ekspresi yang sangat jelek. Namong Yu tidak memberitahu mereka tentang kedua kalinya Wang Chen menyelamatkan hidup mereka. Dia hanya mengatakan bahwa ketika Wang Chen melihat Giok Ilahi Jiwa Es dan Air Neter Gelap, dia memaksanya mundur, dan merebut mutiara bumi dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Ini juga alasan mengapa orang-orang ini berani mencari masalah dengan Wang Chen di depan umum. Namun, sekarang memikirkan hal ini, Istana Awan Ungu, Donglin San, dan yang lainnya memandang Namong Yu dengan ekspresi tidak ramah. Merasakan tatapan semua orang, wajah Namong Yu menjadi pucat. Dia menjadi gila, itulah sebabnya dia berbohong untuk mengebak Wang Chen ketika dia keluar. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, Wang Chen dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati di altar. Tidak mungkin mereka keluar. Lagipula, dia tahu betul betapa kuatnya para Minotaur. Siapa yang mengira mereka akan hidup kembali? Selain itu, hilangnya mutiara bumi dan keterampilan bela diri tingkat bumi membuatnya marah. Itulah sebabnya ia mengebak Wang Chen dan yang lainnya. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Huff, kamu berasal dari sekte mana? Mengapa kamu membantu sekte iblis mengebak keluarga Namong? Jika Anda terus berbicara omong kosong, keluarga Namong pasti akan melanjutkan masalah ini sampai akhir. Tentu saja, meski mendengar perkataan Zou Wei, melihat ekspresi Namong Yu, keluarga Namong secara samar-samar menebak cerita di dalamnya dan mempercayai perkataan Zou Wei. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mendukungnya sampai akhir. Kalau tidak, bagaimana wajah mereka bisa tersisa? Oleh karena itu, mereka mulai menekan Zou Wei. Mereka menggunakan keluarga Namong untuk menekan Zou Wei. Apakah sekte cahaya bulan harus berbohong? Keluarga Namongmu sangat sombong. Saat tetua keluarga Namong selesai berbicara, sosok lain masuk ke arena. Seorang pria parubaya berusia empat puluhan datang ke lapangan, memegang pedang di satu tangan dan mendengus dingin. Sekte cahaya bulan, Kiyu Wu. Ini akan menarik. Bahkan sekte cahaya bulan pun terlibat. He he, sepertinya keluarga Namong akan dipermalukan hari ini. Melihat pria ini muncul, terjadi keributan lagi. 673. Kiyu Wu, kamu ingin menjadi musuh kami juga? Anggota keluarga Namong bertanya dengan suara rendah saat mereka melihat ke arah Kiyu Wu. Setelah wajahnya ditampar berkali-kali, dia tidak tahan lagi. Zou Wei adalah anggota dari sekte Yuehua. Kiyu Wu menjawab dengan dingin sambil melihat anggota keluarga Namong. Balasan ini membuat anggota keluarga Namong merasa tercekik. Arti kalimat ini jelas. Sekte Yuehua berada di pihak Wang Chen, dan dengan tambahan Dongfang Miuhau dari sekte api mengamuk, kemungkinan mereka berurusan dengan Wang Chen hampir nol. Setelah beberapa lama, tetua keluarga Namong, Namong Mu, berkata dengan wajah muram, masalah hari ini, karena senior Dongfang dan sekte Yuehua, kita bisa melepaskannya. Namun, permata bumi dan keterampilan bela diri tingkat bumi milik Wang Chen harus dikembalikan ke keluarga Namong kami. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengepung dan membunuh Wang Chen, keluarga Namong hanya bisa berjuang demi keuntungan terbesar. Setelah mengatakan ini, Namong Mu berbalik dan menatap Namong Yu. Jika bukan karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, bagaimana mungkin keluarga Namong bisa terjerumus ke dalam situasi sulit seperti itu. Wang Chen, serahkan permata bumi dan keterampilan bela diri tingkat bumi, dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Saran Namong Mu dengan cepat digaungkan oleh anggota lainnya, dan dia meneriaki Wang Chen. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen menyipitkan matanya dan tersenyum dingin, bagaimana jika tidak? Kamu, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Melihat Wang Chen menolak permintaannya dengan tegas, Namong Mu merau marah. Jika bukan karena Dongfang Miuhau yang menghalangi, dia pasti sudah bergegas dan memberi pelajaran pada Wang Chen sejak lama. Jika kamu punya kemampuan, datang dan ambil sendiri. Jangan mencoba memfitnah saya. Huff, keluarga Namong, bagus sekali. Saya, Wang Chen, akan mengingat masalah hari ini, begitu pula keluarga Wang. Wang. Suatu hari, aku akan membayarmu dua kali lipat. Wang Chen berteriak sambil menatap dingin ke arah Namong Mu dan yang lainnya. Kali ini, Wang Chen sangat marah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal, tapi sekarang dia akhirnya berdiri. Lebih baik dia menyelesaikan masalah ini sendiri. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen tidak diragukan lagi menyebabkan klan Wang dan klan Namong menjadi musuh. Mereka sekarang menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Di masa depan, cepat atau lambat kedua keluarga akan bertengkar besar. Kata-katanya menamparkan wajah Namong Mu dan seluruh anggota keluarga Namong. Sebagai keluarga tua dengan warisan seribu tahun, keluarga Namong kini berkembang menuju daratan tengah. Kekuatan mereka dianggap berada di puncak di perbatasan utara. Siapa yang tidak akan memberi mereka muka saat melihatnya. Tapi sekarang, wajah mereka telah ditampar satu demi satu. Hal ini menyebabkan wajah semua orang dari keluarga Namong menjadi merah padam. Seolah-olah mereka ditelanjangi di depan semua orang. Sedangkan Donglin San dan Sekte Carefree, aku akan mengingat perbuatan baikmu. Wang Chen berkata dengan dingin kepada Donglin San dan Sekte Carefree di bawah pengawasan semua orang. Dia tidak berniat memberi wajah pada kedua sekte ini. Begitu dia mengatakan itu, aura Wang Chen melonjak. Siapapun yang menginginkan teknik bela diri tingkat bumi dan mutiara bumi, datang dan dapatkan sendiri. Begitu Wang Chen menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang menusuk keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya tampak membeku, dan semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Suara mendesing. Kata-kata Wang Chen segera menimbulkan keributan di aula. Apakah Wang Chen gila? Dia sebenarnya ingin menerima tantangan semua orang. Dia pasti gila. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Sejenak terjadi banyak diskusi. Semua orang menganggap kata-kata Wang Chen sulit dipercaya. Arti kata-kata Wang Chen sangat jelas. Dia bersedia menerima tantangan semua orang. Semua orang tahu apa maksudnya. Saudara laki-laki. Menguasai. Tidak hanya orang luar, bahkan Dong Hao, Zhou Wei, dan Wan Zhe, yang berdiri di samping Wang Chen, menjadi cemas. Semua orang yang hadir adalah yang terkuat di perbatasan utara. Wang Chen sebenarnya ingin menerima tantangan mereka. Tidak ada kekurangan dari artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Di keluarga Namong, Namongmu adalah artis bela diri kerajaan tingkat delapan. Apakah Wang Chen gila? Haha, bagus, sangat bagus. Nak, haha, itu saja. Huff, ayo bicara dengan tinju kita. Huff, aku akan mengurusnya untukmu. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang ini. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keheranan semua orang, Dong Fang Niu Hao hanya terkejut sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dia menyukai Wang Chen. Orang seperti itulah yang dia sukai. Apakah kamu mendengar itu? Siapapun yang menginginkan permata bumi dan teknik bela diri tingkat bumi, tantang anak ini. Cepatlah. Jika tidak ada yang menginginkannya, orang tua ini akan membawanya pergi. Dong Fang Niu Hao berteriak dingin setelah dia meneguk alkohol kental dan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan. Kata-kata Dong Fang Niu Hao membuat semua orang tersenyum pahit. Kata-kata Dong Fang Niu Hao sangat jelas. Dia mendukung Wang Chen. Berapa banyak orang yang tidak melakukan hal lain yang lebih baik dan akan terlibat dalam masalah ini ketika dia sudah mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun permata bumi dan teknik bela diri tingkat bumi sangat menggoda, semua orang memahami apa yang sedang terjadi. Ini adalah keluarga Namong yang bergabung dengan Gunung Dong Lin, Sekte Carefri, dan bahkan Istana Langit Ungu untuk mengepung dan memusnahkan Wang Chen. Bukankah orang luar akan menyukai mereka dan akan menimbulkan masalah jika mereka terlibat? Ini bukanlah hal-hal yang mereka dambakan. Apalagi di bawah tatapan dingin tajam Dong Fang Niu Hao, tidak ada yang berani terlibat. Bukankah itu berarti mencari kematian? Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada Wang Chen dan keluarga Namong. Merasakan tatapan semua orang, ekspresi keluarga Namong dan Gunung Dong Lin sangat jelek. Mereka memandang Wang Chen dan Dong Fang Niu Hao, ekspresi mereka berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ancaman dalam kata-kata Dong Fang Niu Hao. Namun, mau tak mau mereka mendambakan permata bumi. Beberapa pihak saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Dengan kehadiran Dong Fang Niu Hao, mereka tidak berani mengambilnya dengan paksa. Adapun tantangan Wang Chen, generasi yang lebih tua tentu saja tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan. Alasannya sederhana. Di bawah pengawasan orang banyak, jika generasi tua mengambil tindakan, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pilihan terbaik adalah generasi muda yang mengambil tindakan. Jika tidak, baiklah, aku akan mencobanya. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, setelah beberapa pihak mencapai kesepakatan, sesosok tubuh keluar dari Gunung Dong Lin dan meneriaki Wang Chen. Wang Chen menyipitkan matanya sedikit saat melihat orang ini. Orang ini tidak lain adalah Qian Yu, yang awalnya menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat harimau. Sayangnya, dia telah dikalahkan oleh Wang Zhe dan dikeluarkan dari papan peringkat harimau. Siapa yang mengira dia akan menjadi orang pertama yang melompat keluar? Sepertinya dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Wang Chen dan keluarga Wang. Bagaimanapun, Wang Zhe juga anggota keluarga Wang. Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Qian Yu berteriak pada Wang Chen. Mengapa tidak, Wang Chen menyeringai sambil menatap Qian Yu. Hak apa yang dimiliki seseorang yang bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya di papan peringkat macan untuk menantangnya? Saat ini, dengan kekuatan Wang Chen, tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke 5 besar papan peringkat harimau. Wang Chen sangat yakin akan hal ini. Qian Yu, yang bahkan tidak bisa mempertahankan posisinya di 10 besar papan peringkat harimau, bukanlah apa-apa baginya. Gunung Dong Lin benar-benar meremehkannya, atau mungkin melebih-lebihkan kekuatan Qian Yu. Baiklah. Tantangan hari ini bukan hanya tentang permata bumi dan teknik bela diri tingkat bumi, tapi juga pertarungan papan peringkat harimau. Mata Qian Yu berkilat dingin saat mendengar kata-kata Wang Chen. Papan peringkat harimau, dia sangat menghargai posisi ini. Menjadi anggota papan peringkat macan bukan sekadar simbol status, tapi juga simbol kekuatan. Seseorang juga dapat memperoleh sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Itu adalah posisi yang diinginkan oleh setiap seniman bela diri muda. Qian Yu sudah lama terdiam ketika dia dikeluarkan dari papan peringkat harimau oleh Wan Zhe. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dengan keras. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam. Bertarung, Qian Yu berteriak dengan marah. Sesaat kemudian, energi sejati di sekelilingnya meledak. Suara mendesing. Saat aura Qian Yu meledak, langit berubah warna dalam sekejap. Artis bela diri kerajaan peringkat dua. Dia benar-benar masuk dalam jajaran artis bela diri kerajaan peringkat dua gelombang. Saya ingat Wang Chen hanyalah artis bela diri kerajaan peringkat satu, kan? Tetapi kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Saya pikir dia tidak kalah dengan artis bela diri kerajaan peringkat dua. He he, sepertinya pertarungan ini akan menarik. Merasakan aura kuat Qian Yu, terjadi keributan di kerumunan. Artis bela diri kerajaan peringkat dua. Benar sekali, Qian Yu telah masuk dalam jajaran artis bela diri kerajaan peringkat dua. Setelah gagal dalam pertempuran papan peringkat harimau, dia kembali ke Gunung Donglin untuk merenungkan pengalaman menyakitkan dan berkultivasi dengan keras. Akhirnya, dia masuk dalam jajaran artis bela diri kerajaan peringkat dua sebelum menuju ke Istana Langit Ungu. Ini juga alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan Wang Chen. Meskipun kekuatan tempur Wang Chen kuat, dia masih merupakan artis bela diri kerajaan peringkat satu. Di antara Royal Martial Artis, kesenjangan antara setiap peringkat sangat besar. Saat itu, Wang Chen mendapat tempat di papan peringkat harimau karena keberuntungan. Sekarang, meskipun dia memiliki kekuatan artis bela diri kerajaan peringkat satu, terus kenapa? Qian Yu sangat percaya diri. Mendengar seruan itu, dia mencibir dan memandang Wang Chen seolah menunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Dia berteriak di dalam hatinya. Dia, Qian Yu, telah kembali. Dia ingin mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Dia tidak hanya menduduki peringkat ke-10 di papan peringkat harimau, tetapi dia juga ingin naik ke posisi ke-9, ke-8, dan bahkan ke-7. Dia ingin membuktikan bahwa dialah yang terkuat. Artis bela diri kerajaan peringkat dua. Beraninya sebutir beras bersaing dengan matahari dan bulan. Bertarung, melihat ekspresi percaya diri Qian Yu, Wang Chen mencibir. 674. Saat aura Wang Chen tiba-tiba meletus, angin kencang melanda dalam sekejap. Aura kuat itu langsung menekan aura Qian Yu. Artis bela diri kerajaan peringkat dua. Ya Tuhan, Wang Chen. Dia benar-benar mencapai peringkat artis bela diri kerajaan peringkat dua. Tiga bulan lalu, di turnamen Beijing, dia hanyalah seorang seniman bela diri kerajaan kecil, dan sekarang. Merasakan sikap Wang Chen yang mengesankan, semua orang di lapangan menjadi kacau balau. Bahkan mata Dongfang Niu Hao berkilat keheranan, yang dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini, hanya dalam tiga bulan, dia benar-benar membuat lompatan besar, cek-cek-cek. Dia bukan manusia. Setelah beberapa saat, Dongfang Niu Hao tertawa getir dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut dengan Wang Chen. Saat ini, dia memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Ada sedikit rasa lega dan sedikit rasa kasihan. Jika aku mengetahuinya, aku akan menarik anak ini ke dalam sekte api mengamuk meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku. Setelah sekian lama, Dongfang Niu Hao berkata dengan emosional. Memikirkan kembali lebih dari tiga tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen di kota Qingfeng, dia hanyalah seorang seniman bela diri kecil, bahkan bukan seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari empat tahun, ia akan menjadi artis bela diri kerajaan peringkat dua. Sulit dipercaya bahwa dia begitu kuat. Dalam waktu kurang dari empat tahun, dia telah menyelesaikan lompatan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Artis bela diri kerajaan peringkat dua. Memikirkan hal ini, Dongfang Niu Hao terkejut. Bahkan leluhur Xia New, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di perbatasan utara, telah menghabiskan lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai level ini. Dia baru mencapai level ini ketika dia berusia 22 tahun. Sekarang, Wang Chen sebenarnya. Wang Chen telah melahirkan terlalu banyak ajaiban, begitu banyak sehingga sulit diterima oleh orang-orang. Harus dikatakan bahwa bakat seperti itu sangat dibutuhkan oleh sekte atau keluarga manapun. Saat itu, tidak menarik Wang Chen ke dalam sekte api yang mengamuk adalah hal yang buruk, tetapi sekarang, sekolah Singchen lah yang diuntungkan. Merasakan aura Wang Chen, Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia tersenyum sederhana dan jujur. Di matanya, yang ada hanya adik laki-lakinya. Selama Wang Chen baik-baik saja, dia baik-baik saja. Adapun Han Yuksuan, wajahnya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia dulunya adalah sampah, tapi sekarang, hanya oranya saja yang membuatnya sulit untuk menanggungnya. Siapa yang berani menyebut orang seperti itu sampah? Keluarga Han telah melakukan kesalahan, kesalahan besar. Dia juga salah. Dia merindukan seluruh hidupnya. Dia tahu betul bahwa mereka telah menuju kedua arah yang berbeda. Jika ada kemungkinan mereka berpapasan, maka mereka akan menjadi musuh. Prajurit Kaisar Peringkat 2 Merasakan aura Wang Chen, wajah Qian Yu berubah jelek. Wajah orang-orang dari klan Nangong bahkan lebih jelek lagi. Bertarung. Namun, Wang Chen tidak memberi mereka terlalu banyak waktu untuk berpikir. Setelah mengeluarkan raungan marah, dia menggunakan langkah peledak dan berlari ke depan. Untuk menghadapi Qian Yu, tidak perlu membuka delapan gerbang tersembunyi dalam atau mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dengan langkah peledak, dia menginjak biduk, bergerak seperti harimau dan bergerak seperti naga. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Qian Yu. Telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Untuk menghadapi orang seperti itu, telapak tangan gelombang yang tumpang tindih sudah cukup. 48 telapak gelombang yang tumpang tindih meledak, dan angin dari telapak tangan saling tumpang tindih seperti gelombang yang bergelombang. Ia menyapu gelombang udara dan meraung ke arah Qian Yu. Boom-boom-boom. Kekuatan ratusan ribu kilogram bertumpuk, menyebabkan udara bergemuruh dengan suara gemuruh yang dalam. Auranya seperti pelangi, tak tertandingi ke segala arah. Orang gila menyapu ke segala arah, bahkan memaksa semua orang mundur. Merasakan aura menakutkan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, dan melihat Wang Chen tiba di depannya dalam sekejap mata, mata Qian Yu berkilat ketakutan. Kecepatannya terlalu cepat, dan kekuatannya terlalu dahsyat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru memblokir. Sampai jumpa, selamat tinggal. Suara tajam dan memekakan telinga terdengar dalam sekejap mata. Setiap kali mereka bentrok, gelombang udara meluncur ke segala arah. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran. Dengan satu gerakan, tubuh Qian Yu terlempar seperti batu besar. Mengandalkan tubuh kuat yang dibawa oleh bintang-bintang dan kekuatan sombong dari mantra naga kekaisaran, ditambah di istana awan ungu, semua aspek tubuhnya dan kekuatan batin sejati ditingkatkan oleh badai ruang waktu, Wang Chen sekarang cukup kuat untuk melawan kaisar bela diri tingkat ketiga atau bahkan kaisar bela diri tingkat keempat bahkan tanpa membuka delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya. Dengan langkah peledak, dia tiba di depan Qian Yu dalam tujuh langkah. Bagaimana dia bisa memberi Qian Yu kesempatan untuk melawan? Bagaimana mungkin Qian Yu, yang baru saja melangkah ke prajurit kaisar tahap dua, bisa melawan dengan tergesa-gesa? Dengan satu gerakan, Qian Yu langsung terlempar, dan darah berceceran. Wajah Qian Yu pucat, dan tubuhnya terlempar beberapa meter seperti bola meriam. Dia menghantam tanah dengan keras, tubuhnya bergerak-gerak, dan darah terus mengalir. Kamu tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Berdiri di tempat, Wang Chen menatap Qian Yu, yang telah jatuh ke tanah di depannya, dan berkata perlahan dengan ekspresi dingin. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Melihat nasib Qian Yu, semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Pada saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang kembali sadar. Saat ini, Wang Chen seperti dewa perang di lapangan. Siapa yang bisa menandingi gaya seorang raja? Dia adalah raja, dan dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Gambaran Wang Chen diperbesar tanpa batas dalam sekejap, dan diperbesar lagi dan lagi. Wow! Pada saat ini, ketika semua orang sadar kembali, semua orang menjadi gempar. Dia tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Ya Tuhan, betapa mengerikannya Wang Chen. Aneh gelombang, apakah dia masih manusia? Prajurit Kaisar tahap dua, dia jelas bukan prajurit Kaisar tahap dua, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin, aku, tidak sedang bermimpi, kan? Apakah Wang Chen terlalu kuat? Atau apakah Qian Yu terlalu lemah? Semua orang sangat tidak percaya atas kemenangan bersih Wang Chen atas Qian Yu, dan mata mereka penuh ketakutan saat melihat Wang Chen. Wang Chen, sekali lagi, menunjukkan dominasinya di depan semua orang, menunjukkan kekuatan tempurnya yang aneh. Dengan satu gerakan, Wang Chen membawa kejutan besar bagi semua orang, dan sulit bagi mereka untuk menerimanya untuk sementara waktu. Of! Mendengar kata-kata Wang Chen, dan mendengar diskusi semua orang, Qian Yu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat, lalu dia langsung pingsan. Kata-kata Wang Chen, jika Anda tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Hal ini membuat Qian Yu menderita. Dia sangat terkejut. Sebagai anggota Tiger Leaderboard yang asli, dia selalu memiliki eksistensi yang tinggi dan perkasa. Dia selalu menjadi orang yang disayangi Tuhan di mata dunia, dan dia dipuji dan dicari. Kapan dia pernah mengalami pukulan seperti itu? Kini, dia tidak hanya dikalahkan dalam satu gerakan, tapi dia juga terkejut, yang membuatnya marah. Sekalipun dia tidak pingsan, dia harus berpura-pura pingsan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berdiri? Dia tahu betul bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi lelucon di perbatasan utara, sebuah lelucon besar. Dia akan menjadi batu loncatan bagi Wang Chen, batu loncatan bagi Wang Chen untuk melangkah menuju kejayaan. Qian Yu Melihat Qian Yu pingsan, orang yang paling gugup tentu saja adalah tetua Gunung Dong Lin. Dia bergegas ke sisi Qian Yu, mengangkatnya, dan setelah memeriksa, wajahnya langsung menjadi pucat. Wang Chen, aku, Gunung Dong Lin, belum selesai denganmu. Qian Yu lumpuh. Itu benar, dia lumpuh. Dengan satu gerakan dari Wang Chen, kekuatan batin sejati yang mendominasi menyerbu ke dalam tubuh Qian Yu, dan dengan menggunakan metode yang sangat mendominasi, itu langsung menyerang meridian Qian Yu dan laut dan Tian Qi. Ini adalah hadiah lain untuk Wang Chen setelah masuk ke Imperial Martial Artis. Setelah melangkah ke Imperial Martial Artis, mantra Kaisar Naga Wang Chen juga melangkah ke tahap kelima. Ketika dia menjadi raja seniman bela diri, tahap keempat mantra Kaisar Naga adalah formasi prajurit. Sekarang setelah berada di tahap kelima, Wang Chen memiliki kemampuan tambahan, dan itu adalah fraktal. Setiap gerakan mengandalkan kekuatan batin sejati yang mendominasi untuk menyerbu tubuh lawan dan menghancurkan kekuatan batin sejati dan laut ki lawan. Ini merupakan ancaman besar bagi seniman bela diri. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya akan sangat besar. Ini adalah bagian paling menakutkan dari mantra Kaisar Naga. Tentu saja, dominasi semacam ini hanya bisa digunakan pada orang yang lemah. Jika lawannya kuat, efeknya tentu saja tidak akan terlihat jelas. Sayangnya, Qian Yu termasuk dalam kategori orang dengan kemampuan lemah. Dengan kekuatannya sebagai artis bela diri kekaisaran tingkat dua, meskipun meridiannya tidak meledak dan dantiannya akan pecah. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, hal itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada meridian dan dantian, menghancurkan masa depan seorang seniman bela diri. Sayangnya, Qian Yu adalah orang seperti itu. Di bawah tindakan Wang Chen, dia tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan batin sejati yang mendominasi langsung menyerbu ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia pingsan. Dia tidak punya waktu untuk menghilangkan dan menekan energi yang mengalir ke tubuhnya. Oleh karena itu, di bawah pengaruh energi ini, dalam waktu yang sangat singkat, meridian dan laut ki miliknya diserang. Bahkan jika dia lolos dari bencana ini, kemungkinan besar mulai sekarang, akan sulit baginya untuk maju satu inci pun. Jalur seni bela dirinya hampir bisa dinyatakan berakhir. Saat level mantra kaisar naga meningkat, dan saat kekuatan Wang Chen meningkat, ia telah menunjukkan kemampuannya yang mengerikan untuk melampaui keterampilan bela diri tingkat surga. Tentu saja, tetua gunung Donglin sangat marah saat melihat muridnya berakhir seperti ini. Melihat Wang Chen, matanya merah. Wang Chen, apakah kamu berani melawanku? Dia gila, dia ingin membalas dendam. Wang Chen dan gunung Donglin adalah musuh bebuyutan. Dapat dikatakan bahwa Qian Yu dan Luo Yi adalah generasi muda terbaik di gunung Donglin, dan mereka adalah penerus gunung Donglin di masa depan. Keduanya adalah anggota Tiger Leaderboard. Yang satu menduduki peringkat ke-10, dan yang lainnya menduduki peringkat ke-2. Sayangnya, Luo Yi dibunuh oleh Wang Yan selama papan peringkat harimau kompetisi besar Beijing. Sekarang, Qian Yu dilumpuhkan oleh Wang Chen. Dua pemuda paling berprestasi di gunung Donglin dibunuh oleh keluarga Wang. Masa depan gunung Donglin setengah hancur. Bagaimana gunung Donglin bisa menanggung ini? Ini adalah dendam kematian yang tidak bisa dipadamkan. Oleh karena itu, dia tidak lagi mempedulikan identitasnya atau perlindungan Dongfang Niu Hao. Dia ingin membunuh Wang Chen. Mengapa tidak? Mendengar kata-kata tetua gunung Donglin, bibir Wang Chen menyeringai dan dia mendengus. 675 Wang Chen sebenarnya setuju untuk melawan penatua Donglin San. Apakah dia gila? Penatua Gu memiliki kekuatan Raja Tingkat ke-5. Benar, dia adalah Raja Tingkat ke-5. Kudengar dia berada di puncak Raja Tingkat ke-5. Bukankah Raja Tingkat ke-2 menantang Raja Tingkat ke-5? Bukankah itu berarti mencari kematian? Ketika semua orang mendengar bahwa Penatua Gu telah memberikan tantangan kepada Wang Chen, mereka sudah merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya dan sedikit berlebihan. Siapa sangka Wang Chen akan menerimanya? Ini membuat semua orang berpikir bahwa Wang Chen baru saja mendekati kematian. Seorang Raja Tingkat ke-2 menantang Raja Tingkat ke-5 jelas merupakan tindakan yang menentang tatanan alam. Tidak ada peluang menang sama sekali. Mengingat kebencian antara Wang Chen dan Dong Lin San, Penatua Gu tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jika Wang Chen melawannya, dia pasti akan mati. Melihat Wang Chen, banyak orang sudah menunjukkan simpati di mata mereka. Bagus, sangat bagus. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hari ini, hutang darah Dong Lin San akan dilunasi dengan darahmu. Penatua Gu sedikit terkejut ketika dia mendengar Wang Chen langsung menyetujuinya. Lalu, dia mendengus dengan ekspresi dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Dia berpikir bahwa Wang Chen akan menolak apapun yang terjadi, tetapi dia sebenarnya langsung menyetujuinya. Karena dia sedang mendekati kematian, tentu saja, Penatua Gu tidak akan bersikap sopan. Dong Lin San dan Wang Chen mengalami terlalu banyak pertikaian berdarah. Dua murid mereka yang paling menonjol telah terbunuh, jadi Dong Lin San sangat membenci Wang Chen. Mereka harus membalas dendam. Kita akan segera tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hentikan omong kosong itu dan lawanlah. Menanggapi kata-kata Penatua Gu, ekspresi Wang Chen tetap acuh tak acuh. Dia memandang Penatua Gu dan berteriak. Begitu suaranya turun, niat bertarung yang sengit melonjak. Niat bertarung ini sepertinya mampu menjungkir balikan langit dan mengoyak bumi. Dengan niat bertarung ini, Wang Chen berdiri tegak di antara langit dan bumi, tak terkalahkan seperti dewa perang. Melihat Penatua Gu, mata Wang Chen sangat dingin. Sudah waktunya bagi Gunung Dong Lin untuk membayar kembali semua yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Wang, dimulai dari sini. Bagus, sangat bagus. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat Wang Chen masih berani menjadi sombong dan mendominasi saat ini, Penatua Gu sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak keras. Setelah dia berbicara, dia menempatkan Qian Yu ke samping dan tiba-tiba berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya meningkat pesat. Setelah tiga langkah, auranya sudah mencapai puncaknya. Puncak artis bela diri Kekaisaran Tingkat Kelima. Itu benar, itu adalah puncak artis bela diri Kaisar Orde Kelima. Hah ya. Di bawah aura tajam, hembusan angin bertiup terus-menerus, menyapu setiap jengkal daratan. Saudara Wang, jangan tertipu, pihak lain. Saudaraku, abaikan dia, jangan melawan dia. Dong Hao dan Zhou Wei adalah orang pertama yang panik saat melihat Wang Chen benar-benar akan bertarung dengan Penatua Donglin. Mereka buru-buru bergegas ke sisi Wang Chen dan berteriak keras. Keduanya takut Wang Chen bertindak berdasarkan dorongan hati dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Seniman bela diri Kaisar Tingkat Kedua yang melawan artis bela diri Kaisar Tingkat Kelima belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara Kaisar Seniman bela diri, perbedaan kekuatan antara setiap level sangat mengejutkan. Perbedaan tiga level tidak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Berdiri di samping Wang Chen, Han Yuksuan juga sedikit menggigit bibirnya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Melihat ekspresi tegas Wang Chen, dia tahu betul keputusan seperti apa yang telah diambil Wang Chen. Dia sangat mengenal Wang Chen. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Dulu seperti itu, dan sekarang lebih parah lagi. Bertarung, mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen sekali lagi mengucapkannya dengan suara yang dalam. Suaranya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayo, enak, ukul dia dengan baik. Merasakan semangat juang dan tekat Wang Chen, Dongfang Miuhau, yang berdiri di satu sisi, menunjukkan senyuman tipis dan berkata dengan tenang. Tidak banyak kekhawatiran di wajahnya. Adapun Wang Yan, dia memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Mereka yang menyinggung saya harus dihukum. Mereka yang menyinggung saya harus dihukum. Ada terlalu banyak arti dalam kalimat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Yan, sosok Wang Chen berhenti sejenak. Mem, Wan Z, yang berdiri di belakang Wang Chen, memandang Wang Chen dengan ekspresi khawatir. Dia percaya pada Wang Chen. Dia percaya pada kepala keluarganya. Dia percaya pada kepala keluarga, yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, Huff, jangan bilang aku menindas yang lemah. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Penatuwagu mendengus dengan senyum haus darah ketika dia melihat Wang Chen berjalan ke arena. Sebagai tetua Gunung Donglin, dia menantang Wang Chen, seorang junior. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan membicarakannya. Oleh karena itu, saat ini, dia masih harus tampil. Ketika dia mendengar kata-kata arogan pihak lain, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Senyuman ini seperti butiran salju di musim dingin, begitu dingin hingga menembus jauh ke dalam hati. Senyuman ini mengandung terlalu banyak, terlalu banyak. Hari ini, kamu harus mati. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memandang ke pihak lain. Saat suaranya turun, aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan bakat garis keturunannya diaktifkan. Dalam sekejap, kekuatan Wang Chen meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, meskipun aura Wang Chen masih seperti ahli bela diri kaisar peringkat 2, kekuatan tirani aura ini tidak kalah dengan kekuatan ahli bela diri kaisar peringkat 3, 4, atau bahkan 5. Aura yang mendominasi ini menyapu langit dan bumi. Senjata energi asal. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, Wang Chen bergumam pelan. Dalam sekejap, di bawah bimbingan Wang Chen, energi asal yang agung antara langit dan bumi berkumpul menuju Wang Chen. Ditambah dengan esensi sejati milik Wang Chen, pedang itu dengan cepat terkondensasi menjadi pedang energi raksasa. Langkah eksplosif. Dengan teriakan ringan, sosok Wang Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Wang Chen tidak berdiri dalam upacara dengan Penatu Agu. Karena dia ingin membunuh, dia tidak keberatan melepaskan semua kepura-puran ramah. Orang yang sombong akan selalu dihukum. Menggunakan bakat bawaannya, langkah peledak, sosok Wang Chen berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Penatu Agu. Sekarang, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya terbuka, kecepatan Wang Chen telah meningkat entah berapa kali lipat. Kecepatan ini sangat cepat sehingga Penatu Agu terkejut dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sekarang, dengan kekuatan seorang ahli bela diri kaisar peringkat dua, kekuatan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, dukungan teknik kaisar naga dan tubuh tempering bintang, dan transformasi badai ruang waktu, Wang Chen berada di posisi yang tepat. Yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari ahli bela diri kaisar peringkat empat dan bisa melawan ahli bela diri kaisar peringkat lima. Melawan dunia. Begitu dia bergerak, Wang Chen menggunakan keterampilan bela diri garis keturunan, melawan dunia. Langkah ini, yang sekarang berada di tangan Wang Chen, pasti memiliki kekuatan peringkat bumi tingkat tinggi, atau bahkan peringkat kuasi surga. Dalam sekejap, dengan penggunaan Batling the World, tubuh Wang Chen menyebarkan aura tirani. Seluruh pribadinya tampak seperti seorang maniak pertempuran, dilahirkan untuk berperang, dan mati untuk berperang. Saat ini, siapa yang bisa bersaing dengannya? Senjata energi asal merah membelah langit, menyebabkan udara bersiul, merobek batasan ruang waktu, dan menimbulkan retakan ruang waktu. Di bawah desakan intisari-intisari, pedang itu tiba-tiba melebar hingga berukuran puluhan kaki, jatuh dari langit seperti tebasan surgawi, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan dunia kehilangan warnanya. Satu-satunya hal yang dibawanya adalah aura biadab yang kejam dan niat membunuh yang kejam. Merasakan tirani pedang ini, melihat Wang Chen telah tiba di hadapannya, dan gerakan ini hendak mengenai dia, wajah Penatua Gu penuh dengan ketakutan. Meskipun dia bisa melihat dari pertempuran tadi bahwa Wang Chen sangat kuat, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wang Chen begitu kejam sampai sejauh ini. Kekuatan ini sebenarnya membuatnya takut, dan kecepatan seperti ini membuatnya sulit untuk dihadapi. Dengan tergesa-gesa, Penatua Gu buru-buru mengeluarkan senjata ilahi kehidupannya untuk diblokir. Gemuruh. Raungan itu meledak seperti petir, menyebabkan seluruh ruang terbuka bergetar, menyebabkan jiwa semua orang gemetar. Gelombang udara yang ganas, dengan keduanya sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, wajah para prajurit yang lebih lemah berubah drastis, tidak mampu menahan dampak gelombang udara, dan mereka mundur berulang kali. Pada saat ini, selain kengerian, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan pukulan dari Wang Chen, Kaisar Beladiri Peringkat 2, sebenarnya sangat mendominasi. Gelombang energi ini membuat mereka gemetar ketakutan. Boom. Di tengah suara keras ini, Penatua Gu mengerang teredam, dan dipaksa kembali oleh Wang Chen. Serangan yang menempuh jarak jutaan mil jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak dengan mudah. Kekuatan yang mendominasi ini membuatnya gemetar. Deng-deng-deng. Sosoknya tiba-tiba mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut, dan setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Hal ini menyebabkan munculnya retakan di tanah. Pada saat ini, Penatua Gu hanya merasakan bahwa di bawah pukulan besar ini, tangannya mulai mati rasa. Dia terlalu meremehkan Wang Chen. Pemusnahan. Memaksa lawan mundur dengan satu gerakan dan mengambil inisiatif, Wang Chen tentu tidak akan memberikan kesempatan kepada lawan untuk bernapas. Meskipun mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, dia bisa bersaing dengan Raja Beladiri Peringkat 5. Jika pertempuran terus berlanjut, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang sulit. Yang bisa dilakukan Wang Chen adalah memanfaatkan momentum ini dan mengalahkan lawan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, memanfaatkan kesempatan seperti itu, Wang Chen tentu tidak akan sopan. Ia tak segan-segan menampilkan jurus terkuatnya, Extermination. Pedang pemusnahan menghancurkan semua kehidupan dan segala sesuatu di dunia, siapa yang berani untuk tidak patuh. Pada saat ini, pola pikir Wang Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam gerakan ini. Dengan pemahaman dan penggunaan jurus ini, Wang Chen saat ini telah menguasai jurus ini hingga tingkat yang sangat mahir. Di bawah perpaduan kondisi pikiran, seluruh tubuh Wang Chen tampak menyatu dengan langit dan bumi. Dia adalah langit, dia adalah bumi, dia adalah pembunuh langit dan bumi. Saat ini, dia membenci rakyat jelata, dan saat ini, dia adalah juru bicara kematian. Sesaat kemudian, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Tatapan yang sangat tajam melintas di matanya, dan Wang Chen tiba-tiba membuka matanya. Mati. 676 Dengan teriakan lembut, Wang Chen melambaikan senjata energi unsur di tangannya dengan santai, tapi itu membuat seluruh dunia kehilangan warnanya. Aurora bersinar. Aurora merah itu menerangi seluruh dunia dan menyelimuti jiwa semua orang. Aurora dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pedang ini adalah rajanya, pedang ini adalah langit dan bumi. Pada saat ini, ruang dan waktu terkurung dan waktu terhenti. Pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan aura pembunuh, dan yang tersisa hanyalah pedang ini. Teguk. Aura itu begitu menindas sehingga semua orang tidak bisa bernafas, dan niat membunuh yang kental membuat banyak orang menelan ludah. Pedang ini membuat jiwa mereka gemetar. Lampu merah menyala seolah-olah telah melewati zaman kuno, seolah-olah berasal dari ekspedisi Malaikat Maut, seolah-olah berasal dari neraka, dan jatuh ke arah Penatuwagu. Kesunyian. Seluruh tempat itu sangat sepi. Wuss. Satu-satunya hal yang bisa terdengar adalah suara siulan saat senjata energi elemen jatuh. Itu adalah panggilan Malaikat Maut setelah gerbang neraka terbuka. Itu adalah ratapan seluruh dunia, ratapan semua makhluk hidup, dan gemetarnya jiwa mereka. Penatuwagu tercengang saat ini. Selain kaget, dia juga diliputi rasa ngeri. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menyelesaikan langkah ini. Aura ini membuatnya sulit bernapas. Pikirkan saja. Dulu ketika Wang Chen masih menjadi Raja Prajurit, dia mampu mengintimidasi Kaisar Beladiri tahap kelima dengan gerakan ini, apalagi sekarang. Selain itu, serangan Wang Chen terlalu mendadak dan sombong. Setelah berhasil dalam satu gerakan, gerakan lainnya datang, membuat Penatuwagu tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi atau melakukan serangan balik. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, pedang pemadam kehidupan tiba-tiba menebas. Saya tidak bisa menerima ini. Merasakan ancaman kematian, Penatuwagu berteriak sekuat tenaga, tidak mau menyerah. Dia takut dan ketakutan. Pedang ini membuatnya melihat gerbang neraka. Sambil mengaum, Penatuwagu dengan putus asa mendesak energi asal klasik di tubuhnya untuk meledak. Dia melambaikan senjata kehidupan ilahi untuk memblokir serangan itu. Dalam sekejap mata, pedang pemadam kehidupan terjatuh dan berbenturan dengan senjata ilahi kehidupan milik Penatuwagu. Tidak ada suara gemuruh seperti yang dia bayangkan, juga tidak ada pemandangan menakutkan seperti yang dia bayangkan. Yang ada hanya keheningan, keheningan yang mematikan. Mata semua orang melebar saat menatap aurora yang turun. Di bawah ekspresi tidak percaya dan ngeri semua orang, mereka melihat senjata ilahi kehidupan di tangan Penatuwagu hancur berkeping-keping dan menghilang antara langit dan bumi di bawah gerakan Wangchen. Poci. Darah berceceran. Senjata ilahi takdir adalah benda yang telah menyatu dengan roh esensi, ki, dan darah seseorang. Setelah dihancurkan, seniman bela diri pasti akan menderita luka parah. Jadi, ketika senjata takdir ilahi miliknya dihancurkan, Penatuwagu segera memuntahkan darah dan wajahnya memucat. Kepulan-kepulan-kepulan. Namun, tanpa memberi Penatuwagu waktu lagi untuk melarikan diri, pedang pemadam kehidupan terus turun saat senjata ilahi natal miliknya dihancurkan dan Penatuwagu terkejut dan panik. Aurora merah melintas, dan darah segar menyembur kemana-mana, membentuk hujan darah berkabut. Seluruh tubuh Penatuwagu terbelah menjadi dua dari kepala hingga selangkangannya, meledak kedua arah. Gemuruh. Baru setelah aurora menghantam tanah barulah terdengar suara yang memekatkan telinga. Dengan titik serangan Wang Chen sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah, dan seluruh ruang terbuka bergetar hebat. Dampak yang ditimbulkan oleh pemboman jutaan pasukan sungguh tidak terbayangkan oleh orang awam. Raungan ini berlangsung lama sebelum akhirnya berakhir. Diam, sunyi senyap. Setelah semua pergerakan meredah, pemandangan menjadi sunyi senyap. Hahaha. Satu-satunya hal yang terdengar hanyalah deru angin dan napas berat semua orang. Ratusan orang yang hadir semuanya tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, Wang Chen memegang senjata kekuatan esensi dan berdiri dengan bangga di lapangan dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia seperti dewa yang turun ke bumi, tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat diganggu-gugat. Adapun penatu wagu, dia telah lama terbelah menjadi dua bagian, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seluruh ruang terbuka, dengan keduanya sebagai pusatnya, dipenuhi retakan dan kekacauan. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Mati. Apakah? Apakah aku sedang bermimpi? Dia, benar-benar membunuh seniman bela diri peringkat lima. Dua gerakan. Dia membunuh seniman bela diri peringkat lima hanya dalam dua gerakan. Seorang seniman bela diri peringkat dua membunuh seniman bela diri peringkat lima hanya dalam dua gerakan. Ya Tuhan, aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana seniman bela diri peringkat dua bisa melakukan ini? Dia membuat seniman bela diri peringkat lima tidak bisa melawan. Pembunuhan instan. Dua gerakan, ini jelas merupakan pembunuhan instan. Gila, dunia ini terlalu gila. Ya Tuhan, aku tidak tahan lagi. Apa yang terjadi? Setelah sekian lama, ketika semua orang sadar kembali, suasana menjadi gempar. Semua orang gempar, mendidih, dan kaget. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Wang Chen telah membunuh kaisar bela diri tingkat lima sepuasnya, sehingga tidak ada peluang bagi lawannya untuk melawan. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Seorang seniman bela diri peringkat dua yang membunuh seniman bela diri peringkat lima dengan begitu bersibukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Ini adalah eksistensi yang menantang surga, monster macam apa ini? Hasil seperti itu membuat langit membuka mata dan membuat bumi merasa malu. Melihat Wang Chen, ekspresi semua orang menjadi rumit dan hati mereka kacau. Meskipun mereka sangat tidak mau menerima kenyataan ini, itulah kenyataannya. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Ketika mereka menyadari kebenarannya, cara mereka memandang Wang Chen kembali berubah dari kaget menjadi takut. Wang Chen ini, apakah dia manusia? Tidak ada yang tahu, tapi semua orang paham tentang satu hal. Setelah hari ini, Wang Chen pasti akan membuat seluruh perbatasan utara bergetar dan mengaum. Daftar harimau tidak bisa lagi menghentikan langkah Wang Chen. Dia sedang menuju daftar naga. Tidak lama kemudian anggota termuda dari daftar naga muncul dalam sejarah perbatasan utara. Faktanya, dalam 10 tahun, Wang Chen bisa menjadi anggota daftar naga dan harimau. Dia akan menjadi anggota daftar naga dan harimau. Dengan kekuatan dan bakat Wang Chen saat ini, ini tidaklah sulit. Menempati tempat di daftar naga dan harimau jelas merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi di perbatasan utara. Bahkan Patriark Bulu Abadi saat itu tidak dapat melakukan ini. Wang Chen tanpa sadar telah mempengaruhi situasi di perbatasan utara. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melihat pemuda di depan mereka. Pada saat ini, gambaran Wang Chen memegang pedang dengan satu tangan dan berdiri dengan bangga di langit akan terukir dalam di benak mereka. Mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Ini adalah Wang Chen, petarung terbaik masa depan di perbatasan utara. Ini adalah seorang pejuang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Hahaha, nak, bagus, bagus sekali, hahaha. Kamu tidak membuatku malu. Saat semua orang masih sok, Dongfang Miwao adalah orang pertama yang pulih. Setelah beberapa saat terkejut, dia mengerutkan bibir dan tertawa keras. Di dalam hatinya, ada sedikit keterkejutan yang sulit disembunyikan. Wang Chen telah memindahkannya sekali lagi. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Wang Chen tidak normal dan menakutkan, dia tidak menyangka Wang Chen menjadi senormal ini. Dongfang Miwao berpikir bahwa Wang Chen akan berada pada posisi yang paling dirugikan saat bertarung dengan Penatua Gu, tetapi tidak akan dikalahkan. Siapa sangka dia akan menang. Dia tidak hanya menang, tapi dia juga membunuh sepuasnya, tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melawan. Penatua Gu adalah puncak artis bela diri Kerajaan Orde ke-5. Untuk melakukan hal ini, bahkan artis bela diri Kerajaan Orde ke-9 pun akan kesulitan melakukannya. Hanya Dongfang Miwao sendiri yang bisa mencapai hasil ini. Tapi sekarang, Wang Chen hanyalah artis bela diri Kerajaan Orde ke-2. Dia benar-benar melakukannya. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Tentu saja, semua orang tidak menyangka Wang Chen lebih unggul. Kalau tidak, Penatua Gu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Namun, keterkejutan yang dibawa oleh Wang Chen membuat semua orang mengabaikan hal ini. Bagus nak, lumayan. Itu saja, siapapun yang berani buta, bunuh dia. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Saat ini, Dongfang Miwao sangat riang. Oleh karena itu, kata-katanya sangat mendominasi. Saudaraku, kamu bukan manusia. Berdiri di belakang Wang Chen, Zhou Wei dan Dong Hao saling memandang, diliputi emosi. Tentu saja, di saat yang sama, Han Yuksuan juga memiliki ekspresi yang rumit. Namun, dia menggigit bibirnya dan tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya sedikit pucat, dan bekas darah merah tua merembes keluar dari bibirnya yang tergigit rapat. Darah yang mengalir ke mulutnya membuatnya merasakan sedikit kepahitan. Kepahitan datang dari lubuk hatinya. Dia sekarang terkenal di perbatasan utara. Melihat tampilan belakang ini, belum lama ini, dia mengikuti di belakangnya, memanggilnya Saudara Chen, sambil tertawa bahagia. Belum lama ini, tampilan belakang ini begitu sepi, suram, diejek oleh orang lain, dan dia hanya bisa menonton dalam diam. Bahkan di bawah tekanan sang guru, dia memilih untuk mengabaikan pandangan belakang ini. Sekarang, dia kembali dengan pendirian yang begitu kuat, apakah ini merupakan pukulan kejam bagi hatinya. Pada saat ini, Han Yuksuan sedikit melamun, dan sedikit kabut muncul di matanya. Sebaliknya, hatinya perih. Dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, Wang Yan sangat tenang, sudut mulutnya selalu memiliki senyuman sederhana dan jujur, menatap Wang Chen, matanya penuh kebanggaan. Dia memiliki saudara laki-laki yang baik. Tentu saja, ada yang senang, ada pula yang sedih. Kematian tetua Gu jelas merupakan sebuah tragedi bagi Gunung Donglin. Penduduk Gunung Donglin merasa bahwa akhir dunia telah tiba. Panutan mereka, kakak senior Kian Yu, terluka parah, dan penatua Gu terbunuh. Gunung Donglin menderita kerugian besar. Pada saat ini, semua orang di Gunung Donglin memasang ekspresi serius, dan mereka patah hati. Namun, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Wang Chen? Kakak senior dan penatua Gu sudah seperti ini, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Orang-orang ini memandang keluarga Namong dengan mata memohon. Mereka memandang Wang Chen dengan kebencian. Keluarga Namong berharap keluarga Namong akan membantu. Keluarga Namong telah menyeret mereka ke dalam masalah ini, dan sekarang keluarga Namong ingin membalaskan dendam mereka. Adapun sekte carefree, ekspresi mereka jelek, dan mereka mundur selangkah. 677 Saat ini, Namong muter nga-engah. Melihat Wang Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Orang ini sebenarnya telah membunuh artis bela diri ke Kaisaran Peringkat 5 Tertinggi. Dia tidak dapat menerima hal ini. Segala sesuatu yang terjadi hari ini merupakan tamparan bagi wajah keluarga Namong. Terutama kematian artis bela diri ke Kaisaran Peringkat 5 Tertinggi ini. Ini merupakan tamparan di wajah mereka. Wajah Namongmu berubah menjadi hijau saat dia melihat ekspresi sombong orang-orang di sekitarnya. Namongmu bahkan lebih marah ketika dia melihat Wang Chen yang berdiri dengan bangga di lapangan. Matanya sedikit merah, dipenuhi niat membunuh dan kemarahan. Wang Chen, aku, Namongmu, akan melawanmu. Namongmu berteriak pada Wang Chen dengan marah setelah kehilangan akal sehatnya karena marah. Dia harus menebus reputasinya. Dia harus memberi pelajaran pada Wang Chen atau bahkan membunuh Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana keluarga Namong bisa berdiri di perbatasan utara? Bagaimana reputasi yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun akan berlanjut? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka izinkan. Hal ini terutama terjadi ketika Donglin San dan orang-orang dari Sekte Carefri mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Jika dia tidak mengambil langkah sekarang, pasti akan ada permusuhan antara Gunung Donglin dan Sekte Carefri di masa depan. Sekarang, keluarga Namong, Gunung Donglin, dan Sekte Carefri berada di pihak yang sama. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Dia harus mendapatkan kembali reputasinya hari ini. Masih ada Imperial Martial Artis Peringkat 6 di pihak Carefri sec. Sayangnya, menilai dari kemudahan Wang Chen membunuh artis bela diri Kekaisaran Peringkat 5, tidak mungkin artis bela diri Kekaisaran Peringkat 6 bisa mengalahkannya. Selain itu, Imperial Martial Artis Peringkat 6 mengungkapkan sedikit rasa takut ketika dia merasakan tatapan Namong Mu. Dia mundur ke belakang. Dia jelas takut untuk bertarung. Langkah pemadaman kehidupan yang baru saja dilakukan Wang Chen benar-benar menakutkan. Artis bela diri Kekaisaran Peringkat 6 ini sangat ketakutan. Ia mengaku takuasa menahan serangan seperti itu. Karenanya, dia hanya bisa mengelak. Satu-satunya yang tersisa di lapangan adalah Namong Mu, seorang artis bela diri Kekaisaran Peringkat 8. Dalam keadaan seperti itu, dia harus maju meskipun dia harus menurunkan statusnya. Wow! Mengikuti kata-kata Namong Mu, ladang itu mendidih. Keluarga Namong benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar menggunakan Prajurit Raja Peringkat 8 untuk menantang Prajurit Raja Peringkat 2. Apakah dia tidak merasa malu? Benarkah? Sebagai tetua klan Namong, dia sebenarnya menantang junior yang tidak berpengalaman. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? Warisan ribuan tahun keluarga Namong telah dirusak oleh mereka. Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta mereka ditampar mukanya hari ini? Saya pikir dia sudah marah, bukan? Untuk sementara waktu, beberapa orang membenci keputusan Namong Mu, beberapa orang mengejeknya, dan beberapa orang menikmati kemalangannya. Apa yang terjadi? Namong Mu, Anda masih punya keberanian untuk tampil menonjol. Mengapa orang tua ini tidak berdebat denganmu? Tidakkah kamu merasa malu menantang junior? Anda akan bergiliran melawan saya. Bahkan Dongfang Niu Hao menunjukkan ekspresi jijik saat dia melihat ke arah Namong Mu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Di benua langit yang mendalam, yang kuat dihormati. Opata ini memang benar. Namun, bagi orang-orang seperti mereka yang menganggap dirinya benar, senioritas juga sangat penting. Mengambil inisiatif untuk menantang seorang junior dengan identitas senior adalah hal yang tercelah sejak awal. Selain itu, ada kesenjangan dua generasi antara Namong Mu dan Wang Chen. Jika Wang Chen yang menantang Namong Mu, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Namong Mu benar-benar menantang Wang Chen. Ini adalah perilaku tercelah. Mungkin, akan lebih baik jika Namong Mu menonjol untuk menantang Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen sudah mengalami dua pertempuran, yang sama saja dengan bergantian melemahkannya. Itulah alasan utama mengapa semua orang membencinya. Benar, Namong Mu, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu. Anda berani menantang saudara saya. Tantang senior Dongfang jika Anda mampu. Dong Hao segera menambahkan setelah Dongfang Niu Hao berbicara. Karena dia telah memutuskan untuk berdiri di sisi yang sama dengan Wang Chen, Dong Hao siap untuk berselisih dengan keluarga Namong. Selain itu, dia tidak tertarik pada keluarga Namong. Dia adalah anggota dari Sekte Blaze. Dongfang Niu Hao adalah seorang tetua dari Sekte Blaze. Tentu saja, lebih baik lebih dekat dengan Wang Chen dan Oriental Niu Hao. Orang pintar memang seperti ini. Mereka dapat menangkap setiap peluang dan membuat pilihan terbaik bila diperlukan. Tanpa ragu, tindakan Dong Hao memberitahu Wang Chen bahwa dia sepenuhnya berada di pihak keluarga Wang. Anda. Ada satu hal yang membuat Namongmu tidak bisa berkata-kata karena kata-kata Oriental Niu Hao. Bagaimanapun juga, status dan kekuasaan Dongfang Niu Hao dapat dilihat oleh semua orang. Sekarang, bahkan seorang junior pun berani melakukan ini. Bagaimana Namongmu bisa mentolerir ini? Nak, abaikan dia. Ayo pergi. Dongfang Niu Hao mengerucutkan bibirnya dan mengabaikan Namongmu. Dia berbicara langsung dengan Wang Chen. Hef. Aku ingin melihat idiot mana yang berani menghalangi jalanku. Dongfang Niu Hao menambahkan. Kata-katanya mendominasi dan mendominasi. Tidak ada yang berani melawan. Di seluruh perbatasan utara, hanya sedikit yang berani menantang Dongfang Niu Hao. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan. Di benua Tian Suan, yang kuat berkuasa dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Kenapa aku tidak berani? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Namun, Wang Chen tidak mengikuti momentum Oriental Niu Hao dan meninggalkan tempat itu seperti yang diharapkan semua orang. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, Wang Chen menolak niat baik Oriental Niu Hao dan menghadapi Namongmu yang marah tanpa bergeming. Dia berkata dengan dingin. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Semua orang diliputi keterkejutan, keributan, dan keterkejutan. Wang Chen. Dia ingin melawan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan. Ya Tuhan, dia gila. Dia orang gila, benar-benar gila. Menentang surga. Orang ini benar-benar menentang surga. Apakah dia pikir dia bisa mengalahkan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan? Bukankah begitu? Meskipun dia kuat dan dapat membunuh Kaisar Beladiri Orde Kelimah, Namongmu adalah Kaisar Beladiri Orde Kedelapan. Perbedaan antara Kaisar Beladiri Orde Kelimah dan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan bagaikan langit dan bumi. Perbedaan keduanya lebih dari sepuluh kali lipat. Ya, Wang Chen ini. Apakah dia gila? Bukankah dia sedang mencari kematian? Kerumunan memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Untuk sesaat, terjadi keributan besar. Menguasai. Tidak. Saudaraku, abaikan dia. Ayo pergi. Bahkan Wan Zhe, Dong Hao, dan Zhou Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Wang Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Perbedaan antara Kaisar Beladiri Orde Kedua dan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan terlalu besar. Tidak ada yang mengira Wang Chen punya peluang. Dia hanya mencari kematian. Nak, kamu. Kamu benar-benar ingin melawannya. Dongfang Niu Hao memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Kali ini, ekspresi Dongfang Niu Hao sedikit aneh. Bertarung. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam dan penuh tekat. Xiao Chen, hati-hati. Merasakan tekat Wang Chen, Wang Yan menghampiri Wang Chen dan menepuk bahunya. Pada saat ini, wajah Wang Yan tidak lagi memiliki senyuman sederhana dan jujur. Sebaliknya, ada ekspresi serius di wajahnya. Bahkan jika dia melawan Kaisar Beladiri Orde Kedelapan, dia perlu mengeluarkan banyak upaya untuk menang. Bagaimana dengan Wang Chen? Wang Yan tidak memikirkannya. Karena Wang Chen ingin bertarung, maka dia akan bertarung. Jika tidak ada cara lain, sebagai kakak, lalu bagaimana jika dia membunuh Namongmu? Ya, merasakan kepercayaan di mata kakak laki-lakinya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Flaming Moon, aku sendiri yang akan bertarung dalam pertempuran ini. Pada saat yang sama, Wang Chen menoleh untuk melihat Flaming Moon, yang meminta untuk bertarung dengannya, dan berkata perlahan dan tegas. Flaming Moon, tentu saja, ingin bertarung dengan Wang Chen. Mengingat kemampuan Flaming Moon saat ini sebagai binatang iblis tingkat lanjut tingkat ke-6, hal itu tentu akan sangat membantu Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak berniat membiarkan Flaming Moon bertarung. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil dua langkah ke depan di bawah tatapan khawatir semua orang. Langkahnya tegas dan kuat. Dia berdiri di hadapan Namongmu. Bertarung. Dengan raungan ini, aura Wang Chen bangkit kembali. Garis darah bela diri suci di tubuhnya mulai mendidih. Di bawah kendali Wang Chen, itu mulai mengaktifkan aura garis darah bela diri ilahi. Melawan kaisar bela diri Orde ke-8, Wang Chen tidak punya harapan untuk menang. Namun, jika dia mengaktifkan kekuatan garis darah bela diri ilahi, dengan dukungan garis darah bela diri ilahi, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan prajurit kerajaan tahap ke-7 dan bahkan melawan prajurit kerajaan tahap ke-8. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada lawannya. Karena itu, Wang Chen menolak bantuan Flaming Moon. Kalau tidak, sebagai binatang iblis milik Wang Chen, bahkan jika Flaming Moon bertarung dengannya, Namongmu tidak akan bisa berkata apa-apa. Huff, baiklah. Karena kamu mempunyai keinginan mati, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Melihat Wang Chen yang berdiri di seberangnya, Namongmu mencibir dan mendengus dingin. Jika Wang Chen benar-benar pergi bersama Dongfang Niu Hao, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, karena Wang Chen memiliki keinginan mati dan memilih untuk bertarung, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Kilatan mematikan melintas di mata Namongmu. Dengan teriakan lembut, vitalitas esensial di sekelilingnya meledak, dan senjata ilahi natal berwarna biru terbentuk di tangannya. Kecakapan Garis Darah Saat Namongmu melangkah maju, Kekuatan Garis Darah Bela Diri Ilahi Wang Chen diaktifkan. Kekuatan Garis Keturunan kelas 9 sangat kuat. Saat Wang Chen menguasai aura ini, kendali Wang Chen atas kekuatan Garis Darah Bela Diri Ilahi menjadi semakin sempurna. Tidak butuh waktu lama untuk mengaktifkan kekuatan Garis Keturunan tersebut. Garis Darah Bela Diri Suci menguasai dunia. Saat kekuatan Garis Keturunan diaktifkan, aura Wang Chen bangkit kembali. Aura yang mendominasi tidak terkalahkan dan meremehkan semua makhluk hidup. Ditambah dengan aura primordial energi 10.000 binatang, gambaran Wang Chen diperbesar tanpa batas. Dia seperti dewa kematian yang telah keluar dari neraka. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mendominasi. Hmm. Namongmu mengangkat alisnya saat dia merasakan aura Wang Chen telah bangkit kembali. Dia berpikir bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah batas Wang Chen. Siapa sangka aura Wang Chen akan bangkit kembali? Ini sangat mengejutkan Namongmu, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. 678 Penampilan Wang Chen terus-menerus mengejutkan oriental New Hao. Jejak kekhawatiran yang tersisa lenyap saat ini dan digantikan oleh jejak antisipasi. Tampaknya keajaiban akan terjadi lagi. Tebasan Shuroh, melihat Namongmu berdiri di seberangnya, Wang Chen mengambil inisiatif menyerang. Dia menggunakan langkah eksplosif dan sosoknya terus berkedip saat dia bergegas menuju Namongmu. Jurus kelima dari skill Naga Ilahi Guntur Ungu, Sura Slas, dilepaskan. Tebasan Sura, yang telah mengintegrasikan jalan Yin Yang, memiliki jejak aura dingin dan jejak panggilan kematian. Sura Slas yang ditingkatkan jauh lebih kuat daripada Sura Slas asli. Jika keterampilan Naga Ilahi Guntur Ungu yang asli dianggap sebagai teknik seni bela diri tingkat bumi tingkat lanjut, maka setelah peningkatan Wang Chen, rangkaian teknik pedang ini pasti bisa disebut teknik seni bela diri tingkat kuasi surga. Saat Sura Slas dilepaskan, seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi neraka Sura. Angin bertiup kencang dan menderu-deru, seolah ribuan hantu menangis dan berduka. Mungkin guncangan yang dibawa oleh Wang Chen terlalu kuat, jadi Namongmu harus banyak berhati-hati. Jadi kali ini, ketika dia melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya dengan langkah eksplosif, Namongmu tampaknya tidak terlalu terkejut. Dia terlalu gugup, dia siap menghadapinya. Hujan musim gugur. Menghadapi serangan Wang Chen, Namongmu berteriak dan senjata kehidupan ilahi di tangannya tiba-tiba meledak ke depan. Astaga, astaga. Pedang ini tidak begitu mengejutkan seperti milik Wang Chen, juga tidak mendominasi seperti milik Wang Chen. Tampaknya sangat ringan dan sederhana. Namun, segera setelah senjata ilahi yang mengikat kehidupan digunakan, cuaca berubah. Kekuatan batin asli yang tak ada habisnya berubah menjadi pedang ki yang tak ada habisnya seolah-olah padat, bergegas menuju Wang Chen. Ding, ding, ding. Untuk sesaat, suara angin kencang terus terdengar. Kepulan, kepulan, kepulan. Serangkaian suara konfrontasi pelan terjadi. Dalam satu gerakan ini, tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan, Wang Chen sekarang memenuhi syarat untuk menantang Kaisar bela diri tahap ke-8. Pemusnahan. Wang Chen berteriak dengan ekspresi serius ketika dia melihat serangannya dinetralkan begitu saja. Kini setelah dia memasuki jajaran prajurit Kaisar peringkat 2, dia bisa melancarkan serangan pemadaman kehidupan dua kali dengan energi esensi sejatinya. Bahkan setengah dari kekuatan batin sejatinya telah dikonsumsi. Meskipun dia pernah menggunakannya sekali sebelumnya, dia tidak merasakan beban apapun saat menggunakannya lagi. Pedang pemadam kehidupan membunuh semua makhluk hidup. Segala sesuatu di dunia tidak ada artinya jika dibandingkan. Pedang ini jauh lebih kejam daripada Asura Chok. Setiap tujuh pukulan kiamat adalah eksistensi yang menggemparkan dunia. Setiap gerakan sangat menakutkan. Kekuatan tirani dan persyaratan yang keras tidak dapat dibayangkan. Meskipun ini hanya langkah pertama, Wang Chen sangat yakin bahwa kekuatan gerakan ini tidak lebih lemah dari teknik bela diri peringkat surga manapun. Jika harus diberi peringkat, itu pasti bisa disebut teknik bela diri kelas medial peringkat surga. Kekuatan teknik bela diri yang kuat secara alami akan sangat kuat, dan peningkatan kekuatan secara alami akan sangat menakutkan. Saat serangan pemadaman kehidupan dilakukan, langit dan bumi berubah warna. Dengan dukungan garis darah bela diri ilahi dan ki sepuluh ribu binatang, serangan pemadaman kehidupan yang dilakukan Wang Chen kali ini jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk membunuh Penatu Wagu. Gemuruh. Pada saat ini, serangan Wang Chen bahkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Ini berarti keadaan pikiran Wang Chen saat ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam niat membunuh. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri yang telah memahami serangan pembunuhan ekstrim, tapi dia jelas tidak jauh dari itu. Jika Wang Chen dapat membenamkan dirinya dalam keadaan ini dan berkultivasi selama jangka waktu tertentu, dia pasti akan dapat memahami arti sebenarnya dari serangan pembunuhan ekstrim, dan dengan demikian memahami serangan pembunuhan ekstrim, salah satu dari tiga dao ekstrim. Kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen juga mengejutkan semua orang yang hadir saat ini. Semua orang mau tidak mau mundur di bawah pengaruh aura ini. Saya tidak menyangka Wang Chen menyembunyikan kekuatannya. Bukankah begitu, cek cek cek, jurus ini jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk membunuh tetua Gu barusan. Iya, jika gerakan ini dilakukan secara langsung sebelumnya, penatu Gu pasti akan terbunuh dalam sekejap. Saya pikir bahkan namongmu akan kesulitan menahan tindakan ini. Bukankah begitu, gerakan ini benar-benar sebanding dengan serangan habis-habisan dari artis bela diri kerajaan tahap ke-9, atau bahkan serangan habis-habisan dari artis bela diri kerajaan yang disempurnakan. Mungkin lebih kuat lagi. Namun, gerakan ini pasti akan menghabiskan banyak kekuatan batin sejati. Ini kedua kalinya Wang Chen menggunakannya. Saya rasa dia tidak bisa bertahan lama. Itu benar, perbedaan antara artis bela diri kerajaan tahap ke-2 dan artis bela diri kerajaan tahap ke-8 sudah jelas. Saat pertempuran berlangsung, Wang Chen pasti akan kalah. Setelah pulih dari keterkejutannya, banyak orang melihat situasi di arena dan menganalisanya. Meskipun langkah pertama seri, dan langkah kedua yang digunakan Wang Chen sangat mendominasi, tidak ada yang mengira dia bisa menang. Saat penonton berdiskusi, Namong Mu yang berada di tengah pertarungan memasang ekspresi serius. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa menakutkannya gerakan Wang Chen ini, dan tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa mendominasi gerakan Wang Chen ini. Astaga! Gelombang pedang Ki membelah udara. Sebelum pedang itu tiba, pedang Ki telah tiba lebih dulu. Ribuan pedang Ki sudah menekannya. Energi yang terkandung dalam setiap pedang Ki sebanding dengan serangan imperial marsial artis, orang dapat melihat betapa menakutkannya gerakan ini. Naga yang bangkit. Merasakan pedang Ki yang kuat, ekspresi Namong Mu serius. Dengan teriakan lembut, dia melakukan gerakan terkuatnya untuk memblokirnya. Melawan gerakan Wang Chen ini, menghindar jelas tidak ada gunanya. Satu-satunya cara adalah menolak. Menghindari hanya akan membawa bahaya dan menempatkannya dalam situasi sulit. Saat senjata ilahi kehidupan biru tiba-tiba ditembakkan, dalam sekejap, seekor naga raksasa muncul dari udara tipis dan bergegas menuju langit. Naga raksasa ini setebal pinggang orang dewasa dan panjangnya puluhan kaki. Bisa dibilang menakutkan. Dengan pedang naga meningkat, naga raksasa melonjak dan segala sesuatu menghindarinya. Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini tidak hanya mendominasi, tapi juga kuat. Begitu naga raksasa muncul, ribuan pedang Ki langsung lenyap. Suara gemuruh rendah terus terdengar di udara. Hancurkan! Melihat energi besar naga raksasa menyapu ke arahnya, mata Wang Chen berkilat dingin saat dia berteriak keras. Dengan raungan yang keras, pedang pemadam kehidupan telah mendarat. Mengaum, mengaum, mengaum. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Perjuangan dan raungan gila naga raksasa terdengar dalam sekejap, bergema di langit dan bumi. Naga raksasa, yang panjangnya puluhan kaki, mulai berputar di udara, memutar dan menahan serangan Wang Chen. Ruang terdistorsi dan dunia berguncang. Benturan antara dua jurus dahsyat tersebut membuat dunia kehilangan warnanya. Cahaya biru dan merah yang ekstrim menyebar ke seluruh dunia, bahkan menyebabkan matahari kehilangan sinarnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat naga raksasa menjerit, sosoknya perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, ia berubah menjadi ketiadaan. Namun, pedang panjang di tangan Wang Chen terus mendarat. Bangkitnya Phoenix. Melihat gerakan terkuatnya telah dimentahkan oleh Wang Chen dalam sekejap mata, mata namongmu berkilat ketakutan. Dia buru-buru berteriak dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ini seperti auman burung Phoenix. Phoenix raksasa melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menerkam ke arah Wang Chen seolah ingin melahapnya. Gemuruh. Dampak hebat lainnya menyebabkan dunia berguncang. Akibat dampak ini, aqua Phoenix biru kembali berubah menjadi abu di tengah tangisan sedihnya. Sementara itu, Wang Chen mendengus saat dia kehilangan kekuatan pedangnya. Pedang pemadam kehidupan diubah menjadi ketiadaan oleh dua gerakan berturut-turut namongmu. Perbedaan kemampuan mereka memungkinkan namongmu memblokir gerakan pasti membunuh Wang Chen. Ledakan lampu hijau. Namun, saat pedang pemadam kehidupan dilawan, tangisan lembut Wang Chen tiba-tiba terdengar. Ledakan lampu hijau. Itu benar. Tanpa ada yang menyadarinya, Wang Chen telah memadatkan ledakan lampu hijau. Pedang pemadaman kehidupan sangat kuat. Namun, sebelum melepaskannya, Wang Chen tahu betul bahwa mengandalkan pedang ini untuk membunuh Raja Tahap VIII adalah mimpi bodoh. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan rencana cadangan. Pada saat yang sama dengan pedang pemadam kehidupan dilepaskan, Wang Chen sudah mulai memadatkan bom lampu hijau. Hampir semua esensi-esensial di tubuhnya telah terkondensasi menjadi bom lampu hijau ini. Dengan teriakan lembut Wang Chen, bom lampu hijau telah lepas dari tangannya. Sinar lampu hijau melintas di langit dan menyapu ke arah Namongmu dalam sekejap. Namongmu kaget melihat bom lampu hijau yang menyapu ke arahnya. Rencana cadangan Wang Chen membuat Namongmu lengah. Merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam bom lampu hijau, Namongmu hanya bisa bergegas maju untuk memblokirnya. Itu benar. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dalam sekejap mata, bom lampu hijau sudah meluncur di depannya. Saat pedang itu menebas ke depan, esensi-esensial Namongmu meledak dari tubuhnya dan memadatkan armor pertempuran esensi-esensial yang hanya dimiliki oleh seniman bela diri kerajaan untuk melindungi dirinya dengan erat. Gemuruh. Saat senjata ilahi kehidupan Namongmu bersentuhan dengan bom lampu hijau, Wang Chen telah meledakkan bom lampu hijau. Lima lapisan bom lampu hijau. Kekuatan semacam ini cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi. Raungannya memekakan telinga dan seluruh tanah tampak bergetar karena getaran ini. Lampu hijau ekstrim muncul dan menutupi seluruh langit dan bumi. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak hijau, dan hanya tersisa hijau di dunia. Gelombang kejut yang disebabkan oleh energi ekstrim sungguh mengejutkan. Gelombang udara tak berbentuk menyebar ke segala arah, menyebabkan kematian yang mengerikan yang menyebabkan penonton di sekitarnya buru-buru memblokirnya. Astaga! Serangkaian dentuman sonic yang teredam terdengar. Kemanapun energi ledakan lampu hijau lewat, bekas yang dalam akan tertinggal. Di dalam selubung bom lampu hijau, samar-samar ada sosok yang terlihat mundur. Namun, hal itu dengan cepat tertutup oleh debu yang memenuhi langit, membuat segalanya menjadi kabur. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya cian, debu, dan Wang Chen, yang wajahnya sedikit pucat dan terengah-engah. 679 Semua orang menahan nafas dan fokus pada situasi di lapangan. Mereka menyaksikan dengan tenang dan tidak berani bernapas berat, karena takut melewatkan satu bagian pun dari prosesnya. Adapun Wang Chen, dia dengan cepat mengeluarkan pil guiyuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya dalam waktu singkat ini. Gerakan kuat yang berturut-turut telah menghabiskan kekuatan batin sejatinya hingga ekstrim. Tidak banyak kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Namong Mu belum mati. Oleh karena itu, dia harus memulihkan kekuatan batin sejatinya sesegera mungkin dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Bahkan jika langkah ini tidak membunuh Namong Mu, itu akan menyebabkan kerugian besar baginya. Begitu ramuan pengumpul energi memasuki perut Wang Chen, khasiat ramuan itu segera menyebar, dan kekuatan batin sejati Wang Chen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Wang Chen memulihkan kekuatan batin sejatinya, kekuatan ledakan lampu hijau berangsur-angsur menghilang. Saat lampu hijau menghilang, debu berangsur-angsur mengendap dan pemandangan di lapangan muncul di depan semua orang. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin saat melihat ini. Pada saat ini, dengan ledakan sebelumnya sebagai pusatnya, terdapat lubang besar dengan lebar lebih dari 10 meter dan kedalaman 2 hingga 3 meter. Di dalam lubang, ada kekacauan hangus dengan asap tebal mengepul. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kekuatan ledakan lampu hijau Wang Chen mengejutkan semua orang. Hanya sedikit orang yang hadir yang berani menepuk dada dan mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan kekuatan tersebut. Di dalam lubang, samar-samar ada sosok yang terlihat. Saat asap tebal menghilang, sosok ini muncul di depan semua orang. Itu adalah Namongmu. Saat ini, pakaian Namongmu compang kemping, kulitnya hangus, dan rambutnya terbakar abis. Sambil memegang senjata kehidupan ilahi di tangannya, dia menopang tubuhnya dan terengah-engah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Penampilan ini sangat mengejutkan. Benar, seperti yang diharapkan Wang Chen, Namongmu tidak mati. Namun, dia terluka, terluka parah. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Mereka memandang Namongmu dengan simpati. Seorang seniman bela diri tingkat 8 kerajaan telah dipaksa sampai ke titik ini. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Setelah hari ini, bahkan jika Namongmu mengalahkan Wang Chen, dia masih akan menjadi lelucon besar di perbatasan utara. Itu akan menjadi noda terbesar dalam hidup Namongmu. Adapun Wang Chen, pada saat ini, semua orang memandang Wang Chen dengan hormat. Bahkan jika Wang Chen gagal, dia akan tetap menjadi ahli di hati semua orang. Dengan kekuatan Kaisar bela diri tahap 2, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Kaisar bela diri tahap 8 menjadi seperti itu. Melihat perbatasan utara selama ribuan tahun, Wang Chen adalah orang pertama yang melakukannya. Hu hu hu. Terengah-engah, Namongmu bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya. Karena lengah, dia terkena ledakan lampu hijau Wang Chen, yang menyebabkan dia menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan sakit seperti itu? Sudah berapa tahun sejak dia berada dalam kondisi yang menyedihkan? Memikirkan semua ini, ditambah dengan rangsangan rasa sakit, mata Namongmu menjadi merah, sedingin mata binatang buas. Wang Chen, kamu harus mati hari ini. Merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya dan mendengar bisikan mereka, Namongmu kehilangan akal dan meraung. Dia meraung seperti binatang buas. Dia gila, dia benar-benar gila. Gelombang besar. Namun, Wang Chen mengabaikan kata-kata pihak lain dan tiba-tiba menggunakan tindakannya untuk membuktikan segalanya. Dengan raungan lembut, dia mengeksekusi tebasan gelombang besar. Tebasan gelombang besar yang dipadukan dengan yin yang dao sangat kuat dan tak ada habisnya. 48 tebasan gelombang besar meningkatkan kekuatan Wang Chen hingga 1 juta dalam sekejap. Dengan bantuan Pilgu Yuan, pada saat ini, kekuatan batin sejati Wang Chen dipulihkan dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat Namongmu belum mati, Wang Chen berinisiatif menyerang. Dalam situasi di mana terdapat kesenjangan kekuatan yang sangat besar, Wang Chen harus mengambil inisiatif. Begitu pihak lain memimpin, dia pasti akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tebasan gelombang besar menebas ke arah Namongmu dengan kekuatan naga dan harimau. Ia merobek langit dan membawa serangkaian raungan. Merasakan serangan Wang Chen, Namongmu buru-buru menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan tidak berani lengah. Dia dengan cepat memblokir serangan itu. Boom-boom-boom. Untuk sesaat, setelah jeda singkat, pertarungan sengit dimulai lagi. Raungan itu tak henti-hentinya dan seluruh tanah berguncang seiring dengan pertarungan antara mereka berdua. Lampu pedang dan pedangki memenuhi udara. Di mana-mana penuh dengan bahaya. Percikan api menyala dan sangat menyilaukan. Namun, dalam pemandangan yang mempesona dan menakjubkan ini, ada niat membunuh yang tak tertandingi. Pertarungan sengit itu membuat semua orang terpesona dan membuat mereka tercengang. Pertarungan antara dua kekuatan absolut mengejutkan banyak orang. Terutama Wang Chen. Sebagai prajurit kerajaan tingkat kedua, dia mampu memaksa prajurit kerajaan tingkat delapan ke kondisi seperti itu. Ini sungguh mengejutkan. Sampai batas tertentu, Wang Chen telah menang. Terlepas dari hasil pertempuran ini, Wang Chen pasti akan menjadi terkenal di perbatasan utara. Namun, saat pertempuran sengit berlanjut, kekuatan batin sejati Wang Chen menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagaimana kekuatan batin sejati dari prajurit kerajaan peringkat delapan bisa dibandingkan dengan Wang Chen, prajurit kerajaan peringkat kedua. Terutama ketika Wang Chen terus-menerus menggunakan gerakan sombong, tidak diragukan lagi itu sangat menguras kekuatan batin sejatinya. Bahkan dengan bantuan Pil Guiyuan, dia masih terlihat kekurangan. Saat pertempuran berlanjut, seperti yang diharapkan semua orang, Wang Chen akhirnya dirugikan dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Untuk sesaat, bahaya mengelilinginya. Huh, pada akhirnya, dia masih kalah. Iya, tapi Wang Chen ini benar-benar sombong dan sangat kuat. Di garis perbatasan utara, di papan peringkat macan, tidak masalah baginya untuk berada di posisi tiga. Bukankah begitu? Cek-cek-cek. Di masa depan, pasti akan ada tempat baginya di papan peringkat naga. Kekuatan tempurnya sungguh menakutkan. Generasi muda mendorongnya, sayang sekali dia menyinggung keluarga Namong, hari ini. Melihat Wang Chen tampaknya berada di ambang kekalahan, semua orang di lapangan membicarakannya dan menghela nafas dengan emosi. Saat ini, Wang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan reaksi orang banyak. Ketika dia kehabisan energi, dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Bahaya mengelilinginya dan dia kelelahan karena bertahan. Berengsek, Wang Chen mengutup dalam hati. Melihat langkah Namongmu selanjutnya, Wang Chen tidak punya pilihan selain memblokirnya. Ledakan. Dengan suara keras, Wang Chen mundur dengan cepat. Of. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Setiap gerakan prajurit kerajaan tingkat delapan sangat kuat, dan Wang Chen merasa sulit untuk bertahan melawannya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Mengambil nafas dalam-dalam, hati Wang Chen dipenuhi kecemasan. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan mati. Sekarang, jika dia ingin membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, harapan terakhirnya adalah. Mendengar hal ini, sebuah ide muncul di benaknya. Wang Chen teringat gerak kaki yang dia pelajari di Aula Suci Langit Ungu. Benar sekali, rangkaian gerakan kaki itulah yang memiliki makna mendalam dari jalan surga yang terintegrasi ke dalamnya. Meskipun Wang Chen hanya memahami permukaannya, dia masih bisa merasakan makna mendalam yang terkandung dalam rangkaian gerak kaki ini. Namun, dia dapat merasakan makna mendalam yang terkandung dalam rangkaian gerak kaki ini, dan dia dapat merasakan energi tak tertandingi yang terkandung dalam rangkaian gerak kaki ini. Jika dia ingin sepenuhnya menghindari serangan Namong Mu dan membalikkan keadaan, ini mungkin satu-satunya harapan yang tersisa. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tidak berani gegabuh. Dia menggunakan ghost steps dan mundur terus-menerus. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Wang Chen menggunakan kekuatan dampak dan kedalaman langkah hantu untuk mundur. Tubuhnya berkedip terus-menerus dan dia mengambil lebih dari sepuluh langkah untuk menghindari Namong Mu. Jarak antara Wang Chen dan Namong Mu bertambah lebih dari sepuluh meter. Bocah, kamu mau kemana? Pergi ke neraka. Namong Mu dipenuhi dengan niat membunuh setelah melihat betapa bingungnya dia sebelumnya. Sekarang setelah dia berada di atas angin, bagaimana dia bisa menyerah untuk mengejar Wang Chen? Melihat Wang Chen menghindar, tubuh Namong Mu berkedip dan dia mengejarnya dengan raungan marah. Tian Wu Saat Namong Mu berlari menuju Wang Chen, Wang Chen meraung marah. Matanya dipenuhi tekat. Tian Wu, itu benar. Ini adalah rangkaian 36 gerakan kaki yang telah dia pelajari di Aula Suci Surga Ungu. Wang Chen menamakannya Tian Wu, yang berarti ketika iblis surgawi menari, jalan surga akan terbuka. Meskipun hanya ada 36 gerak kaki dalam rangkaian gerak kaki ini, kombinasi dari ke-36 gerak kaki tersebut selalu berubah dan mengandung makna mendalam dari jalan langit dan bumi serta kedalaman alam semesta. Meskipun dia baru menyentuh permukaannya saja, Wang Chen telah melakukan kontak dengan jalan surga. Saat Wang Chen melakukan gerakan kaki ini, tubuh Wang Chen berkedip aneh dalam sekejap. Dengan setiap langkah yang diambilnya, orang dapat merasakan auranya meningkat pesat. Setiap langkah yang diambilnya bisa membuat orang merasa gelisah. Ia mampu meninggalkan sosok yang nyata. Mungkinkah rangkaian gerak kaki ini? Saya tidak menyangka saudara Wang telah mempraktikkan serangkaian gerak kaki seperti itu di templar. 36 gerak kaki di templar sebenarnya berisi serangkaian gerak kaki yang begitu agung dan menakutkan. Aku tidak menyangka saudara Wang menjadi, kamu memang orang yang berbakat. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Ketika Dong Hao, Zhou Wei, dan yang lainnya melihat Wang Chen melakukan gerakan kaki ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka melebarkan mata dan menatap Wang Chen dengan kaget. Mereka pernah mengunjungi templar dan merasakan kekuatan dari rangkaian gerak kaki ini. Oleh karena itu, pada saat itu, mereka segera mengenali asal mula rangkaian gerakan kaki yang digunakan Wang Chen. Ketika Wang Chen mengambil langkah ke-9, aura Wang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia telah pulih kekemampuan puncaknya. Ketika dia mengambil langkah ke-9, langit dan bumi menyatu, dan 9 menjadi 1. Jalan surga telah diaktifkan. Pada saat itu, sosok Wang Chen tidak menentu dan sangat aneh. Seolah-olah dia hanyalah ilusi. Deretan bayangannya muncul di antara langit dan bumi, sehingga menyulitkan orang untuk melihat dengan jelas dan mengetahui yang mana sosoknya. Pada saat yang sama, saat dia mengambil langkah ke-9, Wang Chen merasa seolah-olah kekuatan agung telah terkumpul di tubuhnya dan sangat ingin dilepaskan. Pemusnahan kehidupan Dengan bantuan Pilgu Yuan, Wang Chen, yang telah mengumpulkan tiga tingkat kekuatan batin sejati di tubuhnya, memanfaatkan kemunculan kekuatan ini dan melakukan pedang pemusnahan kehidupan lagi. 680 Dilengkapi dengan sky dan steps, kekuatan pemusnahan yang dilancarkan Wang Chen kali ini bahkan lebih ganas. Itu seperti sungai besar yang membentang tanpa henti dan turun tanpa henti. Aura lurus itu mewarnai langit dan bumi, menyebabkan semua orang merasa takut. Mata namongmu dipenuhi keputus asaan. Dia terluka berturut-turut dan akhirnya menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Siapa yang menyangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba? Serangkaian langkah Wang Chen sangat aneh. Serangan berturut-turutnya gagal dan dia bertemu dengan gerakan dominan dan kuat dari pihak lain. Wang Chen mengambil sembilan langkah dan meninggalkan sembilan siluet. Kesembilan siluet ini sepertinya telah mengeluarkan teknik pemusnahan pada saat yang sama, sehingga mustahil untuk membedakan mana yang asli. Anak nakal ini, sepertinya namongmu tidak akan mampu menahan gerakan ini. Bahkan Dongfang Yu Hao, yang menonton dari belakang, mau tak mau merasa emosional saat melihat gerakan yang dilancarkan Wang Chen. Dia hanya bisa mengetahui mana yang merupakan tiruan asli Wang Chen dengan kekuatan roh primordialnya. Adapun namongmu, sangat sulit untuk mengetahui yang mana Wang Chen dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, ketika sembilan siluet menyerang pada saat yang sama, namongmu pasti tidak tahu mana yang harus diblokir. Hasil akhirnya sudah jelas. Suara siulan tak henti-hentinya. Dibawah stimulasi energi dalam esensial, senjata kekuatan asal tumbuh hingga berukuran beberapa puluh kaki dan turun dengan aura yang mendominasi dan kuat. Ark, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Namongmu tidak bisa membedakan mana yang asli. Ini membuatnya merasa seperti akan menjadi gila dan mengaum. Saat dia meraung, dia mengayunkan senjata kehidupan di tangannya ke arah langit dengan panik. Pedang ki yang memenuhi langit dan siluet yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan rasa bahaya yang tak tertandingi yang membuat namongmu gila. Aura kematian yang mendekat membuat namongmu tidak bisa tetap tenang. Swosh, swosh, swosh. Dia mengayunkan satu demi satu gerakan, tetapi namongmu benar-benar tidak beruntung dan semua serangannya meleset. Saat dia mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya, itu disertai dengan suara tembus yang dalam. Darah berceceran dan mewarnai tanah menjadi merah. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping seperti batu besar. Delapan sosok itu menghilang, hanya menyisakan satu sosok. Saat ini, Wang Chen muncul di depan semua orang. Senjata kekuatan Yuan miliknya telah menembus tubuh namongmu dan mengubahnya menjadi beberapa bagian. Membunuh. Itu adalah pembantaian total, tidak ada harapan lagi. Namongmu, kaisar tipe delapan, langsung dibunuh oleh Wang Chen. Gemuruh. Sisa kekuatan pedang kehidupan dan kematian menghantam ruang kosong, menyebabkan seluruh tanah retak dan retak. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Hah ya. Wang Chen perlahan-lahan menarik senjata Yuan power-nya sambil menatap darah yang memenuhi langit. Dia berdiri di tempat dan terengah-engah, wajahnya sedikit pucat. Membunuh. Benar. Namongmu telah dibunuh sepenuhnya oleh Wang Chen. Kesunyian. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang terdiam saat mereka bertukar pandang. Melihat Wang Chen, yang berdiri di lapangan, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Saat ini, Wang Chen seperti langit dan bumi di mata orang-orang ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Merasa. Setelah beberapa lama, semua orang kembali sadar dan menghirup udara dingin. Ya Tuhan, bunuh. Pembunuhan mutlak. Namongmu, kaisar tipe delapan benar-benar hancur berkeping-keping. Ini, ini tidak bisa dipercaya. Wang Chen bukan manusia. Dia benar-benar membunuh kaisar tipe delapan dengan kekuatan kaisar peringkat dua. Bagaimana mungkin? Sakit gelombang? Dia benar-benar bukan manusia. Dia sebenarnya, yang melakukannya. Saat semua orang sadar kembali, terjadi keributan. Semua orang terkejut dengan tindakan Wang Chen. Seorang kaisar berperang melawan tiga kaisar. Betapa megahnya ini? Seberapa mengerikankah ini? Dia telah melukai kaisar bela diri tingkat kedua, memenggal kepala kaisar bela diri tingkat kelima di puncak, dan memenggal kepala kaisar bela diri tingkat delapan. Namun kekuatan Wang Chen hanya ada di kaisar bela diri tingkat kedua. Ini jelas merupakan satu-satunya di aliansi militer utara dalam seribu tahun terakhir. Ini jelas merupakan hal yang paling mengejutkan di benua utara dalam seribu tahun terakhir. Apakah itu membunuh Penatua Gu atau Namongmu? Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengguncang benua utara. Saat ini, semua orang berada dalam kekacauan. Apakah Wang Chen masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar hanya kaisar peringkat dua? Tidak ada yang bisa melihat melalui pemuda yang berdiri di lapangan. Ketika semua orang memandangnya, yang ada hanya ketakutan di mata mereka, dan yang ada hanya keterkejutan. Mulai saat ini dan seterusnya, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik teratas di benua utara. Tidak ada lagi yang berani meremehkan pemuda ini. Kaisar peringkat dua membunuh kaisar peringkat delapan. Prestasi yang menantang surga sudah cukup untuk menimbulkan keributan di benua tengah, belum lagi benua utara. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di lapangan adalah dewa perang, eksistensi yang tak terkalahkan. Saudaraku, kamu benar-benar tidak manusiawi. Dong Hao dan Zhou Wei saling berpandangan dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudaraku, kamu benar-benar tidak manusiawi. Perasaan keduanya campur aduk, tetapi di saat yang sama, mereka bersemangat. Mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk berteman dengan Wang Chen. Mereka telah membuat pilihan terbaik dalam hidup mereka. Berteman dengan orang yang berbakat dan berkuasa tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Pada saat ini, tidak ada yang akan memperlakukan Wang Chen sebagai kaisar peringkat dua. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dia, dia benar-benar melakukannya, berdiri di tengah kerumunan, Han Yuksuan berdiri sendirian, tampak sedikit kesepian dan sedikit lelah. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam, menggigit bibirnya, dan pikirannya seperti air pasang. Sangat bagus, Wang Yan, sebaliknya, mendapatkan kembali senyumannya yang sederhana dan jujur. Ekspresi serius sebelumnya telah menghilang, dan dia tampak lebih santai. Anak ini benar-benar melakukannya. Dong Fang Niwou mengerutkan bibirnya dan meminum seteguk minuman keras. Dia dipenuhi dengan emosi. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen saat ini. Melihat sosok ini, mereka dipenuhi rasa takut. Adapun Wang Chen, dia terengah-engah. Pertarungan berturut-turut telah menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, setelah langkah terakhir, pemusnahan, Wang Chen kelelahan. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah dibuka sejak lama, dan bakat garis keturunan telah diaktifkan sejak lama. Kekuatan garis keturunan telah diaktifkan, dan semua ini telah memberikan beban besar pada tubuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen merasakan gelombang rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengembangkan tahap tujuh tempering tubuh astral, tubuh Wang Chen akan runtuh di bawah beban seperti itu. Meskipun Wang Chen telah mengolah tubuhnya ke cakrawala ketujuh, dia masih mengerutkan kening kesakitan saat ini. Khususnya, saat dia menggunakan Sky Dance Steps, hal itu membuat setiap otot di tubuh Wang Chen berkedut. Sky Dance Steps memberikan beban yang tak terbayangkan pada tubuh. Hanya ketika dia menggunakannya barulah Wang Chen menyadari betapa beratnya beban itu. Bahkan pada puncaknya, dia hanya bisa mengambil sepuluh langkah dalam pertempuran. Bagaimanapun, lamaran Wang Chen masih pada tingkat yang dangkal. Setiap langkah dari Sky Dance Steps mengharuskan seluruh tubuh untuk berintegrasi dengan dunia. Setiap sel dan otot telah menyatu dengan langit dan bumi. Setiap gerakannya memanfaatkan energi langit dan bumi. Menggunakan energi dunia untuk memberikan tekanan tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada roh primordial. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa roh primordial yang duduk bersila di dantian tengahnya menjadi sedikit redup. Di bawah beban seperti itu, tubuh Wang Chen sedikit gemetar saat ini. Dia segera mengeluarkan pilgu Yuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, diam-diam memulihkan energi inti sejati miliknya. Setelah tiga menit, rasa sakit Wang Chen sedikit berkurang. Dia menghembuskan udara keruh dan menegakkan tubuhnya. Hahaha, nak, bagus sekali, bagus sekali. Melihat Wang Chen tampaknya sudah pulih sedikit, Dongfang Miwao dan yang lainnya berjalan ke arah Wang Chen dan tertawa. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Wang Chen baru saja pulih? Tentu saja dia tidak ingin mengganggunya. Wang Chen sedikit menganggup ke arah Dongfang Miwao dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya mengamati sekeliling. Pada saat ini, tatapan Wang Chen menjadi sangat tajam, seperti pisau tajam yang menembus hati semua orang, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Saat bertemu dengan tatapan Wang Chen, semua orang hanya bisa menghindarinya, tidak berani menatap matanya secara langsung. Apalagi di tengah keramaian, tubuh Namong Yu bergetar hebat. Dia bisa merasakan niat membunuh Wang Chen. Hal ini membuatnya bersembunyi di tengah kerumunan. Dia sangat takut. Dia terkejut dengan metode Wang Chen. Pada saat ini, bahkan jika dia diberi sepuluh nyali lagi, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Wang Chen. Lelucon yang luar biasa. Siapakah Wang Chen? Dia adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh prajurit kerajaan tingkat delapan. Namong Yu, seorang prajurit raja yang bahkan belum masuk dalam jajaran prajurit kerajaan, berani menantang Wang Chen. Bukankah itu berarti mencari kematian? Pada saat ini, selain rasa takut, Namong Yu merasa menyesal. Dia menyesal menjadi musuh Wang Chen dan menantangnya. Tentu saja, dia tidak bisa menahan perasaan benci yang luar biasa. Wang Chen telah menamparnya di depan umum, dan sekarang dia telah membunuh tetua ketiga klan Namong, Namong Mu. Hal ini membuat Namong Yu sangat marah. Namun, dalam menghadapi kekuatan, dia hanya bisa menahan diri dan bersembunyi. Hei hei, apakah ada orang lain yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan ingin membuat masalah bagi Wang Chen? Dongfang Niu Hao sepertinya telah merasakan niat Wang Chen. Dia mencibir pada semua orang yang hadir dan bertanya. Kata-kata Dongfang Niu Hao membuat semua orang menghindari tatapannya. Siapa yang cukup bodoh untuk menantang Wang Chen? Tak satupun dari mereka mau. Hanya prajurit kerajaan pangkat sembilan yang mampu menantang Wang Chen. Namun, hanya ada beberapa prajurit kerajaan pangkat sembilan di perbatasan utara. Mereka hampir semuanya adalah kandidat Dragon Roll, atau bahkan orang-orang di Dragon Roll. Bagaimanapun, itu bukan mereka. Hem, sepertinya kamu sudah sadar diri. Hei hei, nak, ayo pergi. Dongfang Niu Hao bertanya pada Wang Chen ketika tidak ada yang menjawab. Ayo pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menganggup dan berkata perlahan. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah anggota klan Namong dan berkata, Namong Yu, bagus sekali. Klan Nam, sangat bagus. Jika ada kesempatan, saya akan berkunjung ke klan Namong. Saat dia mengatakan ini, tubuh Wang Chen tiba-tiba memancarkan aura yang mendominasi, menekan Dong Hao dan Zhou Wei sedemikian rupa sehingga sulit bagi mereka untuk bernapas. Terima kasih telah menonton!